Naga dari Selatan Jilid 8. Bagian 18, telur di ujung tanduk. Adalah karena menganggap kedua anak muda itu sepasang kekasih, maka Kang Xiang Yan tergetar hatinya, maka dia tak mau balas menyerang si anak muda. Pikirannya terkenang akan seng suami yang begitu mesra sekali kasih sayangnya, namun dalam saat dua berbahaya, dia telah berlaku begitu pengecutlah menghela nafas dalam. Sepasang tangannya yang sedianya sudah siap dilancarkan kepada sepasang gadis dan cejaka itu, diturunkan pula. Melihat kesempatan itu, Tio Jiang melesat ke arah Yan Chiu. Betapa tajam biasanya mulut Yan Chiu itu, namun dalam saat dua yang mengharukan itu, ia segera menyongsong kedatangan Tio Jiang itu dengan getaran jiwa raganya. Kepalanya disusupkan ke dada seng suko, air matanya membanjir dengan suara sedu sedan. Kang Slang Yan termenung melihatnya. Pertama, waktu nampak pemuda itu maju ke hadapan untuk melindungi Yan Chiu, ia sudah syemfati. Kemudian, waktu menyaksikan pemandangan yang tragis romantis itu, hatinya pun mengiri. Turut perasaannya dia tak mau melukai Nona itu, tapi Seng Napsu Amarah tetap mengatakan bahwa biar bagaimana Nona yang sudah berani menipu pelajarannya itu, harus dihukum. Atau, apakah kau masih membangkan tak mau melakukan perentahku tadi tanyanya kemudian. Tapi berbareng itu, di sebelah sana tampak Kui In Chiu sudah berbangkit bangun. Kecuali wajahnya yang agak pucat, nampaknya dia tak kena apa dua. Kang Slang Yan yakin bahwa ilmunya Tai Im Chi yang tadi, walaupun hanya mengenai separoh, tapi biar. Bagaimana lihainya orang tentu harus memerlukan tujuh hari untuk bisa semibuh kembali. Kui In Chiu, apakah kau hendak membantu lagi pada, kedua bocah itu tanyanya dengan sinis. Kui In Chiu tertawa, sahutnya, Kang Slang Yan, benar dua lihai ilmu Tai Im Chi yang mu itu. Mungkin yang menjagoi dalam dunia. Rupanya seluruh kepandaian dari Hulu Yong Po, telah kau warisi semua. Sayang seorang sakti seperti Hulu Yong Po itu tiada meninggalkan keharuman nama, oleh karena perjalanan hidupnya. Kang Slang Yan, renungkanlah. Seharusnya orang akan tergerak hatinya mendengar nasihat mas dari Kui In Chiu itu, namun Kang Slang Yan tetap berhati batu. Perlu apa dengan etiket kosong itu sahutnya dengan mengejek. Baik, kalau kau turut kemauanmu dewek, asal kami bertiga tua muda ini bersatu, kau pun takkan berbuat banyak. Tanda seru kata Kui In Chiu dengan nada berat. Tapi belum Kang Slang Yan menyahut, dari balik gunung sana kedengaran suara orang bersenandung, mengapa bersi tegang leher mencari menang, damai adalah jembatan menuju kebahagiaan. Nampaknya senandung itu lelah dan lamban, tapi setiap patah katami lengking dua bagaikan martil memukul batu. Tio Jiang dan Yan Chiu heran, tapi tak mengetahui letak keistimewaan suara itu. Lain halnya dengan Kang Slang Yan dan Kui In Chiu yang segera sama dua terperanjat, karena suara itu diucapkan oleh seorang ahli lewekang yang tinggi sekali tingkatannya. Kalau ditilik dari tingkat kepandayanya, mungkin orang itu adalah anghuat cinjin dari gunung kotusan. Tapi kalau ditinjau dari senandung itu, terang bukan. Ah, entah kawan entah lawan. Begitulah kedua tokoh lihai itu minimang dua sembari bersiap dua. Seorang hwasyo tua yang wajahnya bercahaya merah, tubuhnya tinggi besar, mengenakan jubah pertapaan kain macau kasar, telanjang kaki dan mencekal sebatang tongkat timah yang melebih tinggi orangnya, nampak berjalan pelahan dua keluar dari balik gunung. Setindak demi, setindak ia melangkah dengan tenang tapi kokoh laksana sebuah gunung. Waktu sudah dekat, nampak bagaimana sepasang alisnya yang sudah putih semua itu menjulai panjang sampai tiga dim. Rambut janggutnya jarang, hingga kelihatan tegas daging janggutnya. Pertama dia memandang ke arah Tio Jiang dan Yan Chiu, habis itu lalu berputar diri menghadap Kang Xiang Yan, ujarnya, Sian Chai, Sian Chai. Sepuluh tahun tak berjumpa, kiranya Litam, Anda, sudah berubah banyak. Sewaktu Hwa Sio itu tadi muncul dari balik gunung, agaknya ingat dua lupa Kang Xiang Yan sudah pernah mengenalnya. Kini demi mendengar kata duanya, ia tak merasa sangsi lagi. Itulah suhu dari ketua kedua Tiantai Hwi Kiao Chiu yang disebut Tai Xiang Xiang Su dari gereja Liok Yang Si di Kui Chiu. Bagus, Toa Hwa Sio seru Kui In Chiu. Tai Xiang Xiang Su berpaling, setelah mengawasi sejenak, dia berkata, Anda pun sudah terluka, apakah tak tahu? Benar, Toa Hwa Sio, adakah kau mempunyai daya tanyanya seraya diam dua mengagumi kepandaian si Hwa Sio tua itu? Tai Xiang merogoh ke dalam baju dan menyerahkan sebutir pil pada Kui In Chiu, siapa dengan kegirangan sekali sudah lantas menelannya. Tai Xiang Xiang Su, orang agama mengapa suka usilan? Lekas menyingkir, jangan mengganggu aku mentak. Kang Xiang Yan dengan murka. Kembali si Hwa Sio rangkapkan kedua tangannya, menyahut dengan tenang, Xiang Chai. Sepuluh tahun yang lalu Pin Cheng pernah menerima ajaran dari kalian. Ketika menderita kekalahan, bermula Pin Cheng menyiksa diri untuk berlatih lagi guna membalas sakit hati. Tapi ternyata pelajaran hut, Buddha, itu tiada batasnya. Nyonya, sekalipun kau sekarang tusuk tubuhku beberapa kali, aku pun tak nanti membalasnya. Ucapan itu merupakan sumber air dingin yang mengguyur tubuh Kang Xiang Yan. Heran ia mengapa orang begitu meremahkan akan dendam kesumat? Jadi terang ilmu wekang Tai Im Lian Seng itu berlawanan dengan ilmu wekang kaum hut dari Tai Xiang Xiang Su. Kera jalan pikirannya pun berbeda sekali. Petuah dari Hwa Sio tua itu menggetarkan sanubari orang, tapi sayang jiwa Kang Xiang Yan telah keliwat mendalam diracuni dengan Tai Im Lian Seng yang jahat itu. Kau tak menyalahi padaku, mengapa aku harus mengusikmu? Buddha ini telah menipu pelajaranku, maka akan ku mintanya mengembalikan serunya sembari terus njot diri ke arah Yan Chiu. Kui Im Chiu cepat dua hadangkan lengannya. Tapi gerakan Kang Xiang Yan sebat, sekali. Luput yang pertama, ia melejit lagi ke samping Sinona terus mencengkeram jalan darah Tai Tong Hiat di punggungnya. Yan Chiu rasakan tubuhnya kedinginan sekali, sehingga giginya kedengaran gemerutuk. Buru dua ia loncat ke muka, tapi Kang Xiang Yan tetap membayangi. Kemana Yan Chiu hendak menghindar, ke situ punggungnya selalu masih dilekati tangan Kang Xiang Yan. Atau, jadi kau minta aku turun tangan serunya. Yan Chiu tak dapat berkutik lagi, hanya sepasang matanya mengawasi ke arah Kui Im Chiu. Kui Im Chiu hilang akal. Tadi bermula dengan munculnya Tai Xiang Hues Hyo yang pernah terikat permusuhan dengan suami istri Kang Xiang Yan Beking itu, dia kira bakal terjadi perubahan. Tiada kira setelah 10 tahun mengisap pelajaran hut itu, Tai Xiang telah berubah menjadi seorang yang tawar akan segala dendam kesumat. Dia sendiri merasa belum sembuh sama sekali. Benar tadi telah menelan pil Sam Kong Tan dari Tai Xiang Xiang Su, tapi juga masih memerlukan suatu waktu yang tertentu, baru dapat pulih betul dua. Atas pandangan minta dikasihani dari Yan Chiu tadi, dia terpaksa tak dapat berbuat apa kecuali tertawa kecut. Ternyata Kang Xiang Yan telah gunakan Tai Im Chiu yang untuk menekan punggung Yan Chiu, siapa sudah tentu tak kuat menahannya. Tubuhnya serasa demam, giginya menggigil bergemerutukan. Wajahnya berubah menjadi kehijau duaan. Beberapa kali Tio Jiang hendak maju menerjang, tapi setiap kali dengan hanya mengebutkan lengan baju Kang Xiang Yan telah dapat mengebahnya. Beberapa jenak kemudian, tampak Yan Chiu sudah kepayahan, serunya, kaum agama mengagungkan welas asih, tapi kaum hwasyu, apakah benar dua tegah melihati aku mati? Tai Xiang Xiang Su mengawasi sejenak, lalu menghela nafas, ujarnya, Xiang Cai, nona kecil itu benar dua tak kuat menahannya, harap Nyonya suka sudahi hukuman itu. Kalau aku tak melepaskannya, habis mau apa Kang Xiang Yan tertawa dingin? Adalah karena tanya jawab itu, Yan Chiu makin bertambah kesakitan. Melihat itu Tai Xiang segera ulurkan tongkatnya kepada Yan Chiu, nona kecil, peganglah ini. Pegang ini mendadak Tai Xiang Xiang Su mengulurkan tongkatnya kepada Yan Chiu hingga anak darah itu mendadak merasa semacam tenaga hangat mengalir ke tubuhnya melalui tongkat itu. Yan Chiu menurut, dari tongkat timah itu dirasanya ada. Hawa-hawa hangat mengalir ke lengannya lalu menjalar ke seluruh tubuh. Melihat datang bintang penolong yang berupa penyaluran lewekang melalui tongkat, Yan Chiu makin memegang rat dua tongkat itu. Wajahnya pun tampak agak tenang. Melihat itu, Kui In Chiu menjadi girang, tapi sebaliknya Kang Xiang Yan rukas sekali. Sebenarnya tadi ia tak ingatan hendak melukai sungguh dua, tapi kini berubahlah pendiriannya. Kepala gundul, jadi kau mau menolong jiwa budak ini? Tanda tanya-tanyanya dengan bersenyum iblis. Dan sesaat itu Yan Chiu rasakan hawa dingin tadi merangsang lagi. Tahu ya, kalau Kang Xiang Yan perhebat tenaga lewekangnya. Tahu ya, aku merasa dingin lagi, serunya dengan gugup. Tai Xiang Xiang Su kedengaran menghafal layat kitab hut, Buddha, dan Yan Chiu segera rasakan hawa hangat pula. Tapi tak lama kemudian, tekanan Tai Im Chiang merangsang hebat lagi. Dengan begitu Yan Chiu telah menjadi medan pertarungan lewekang yang hebat. Tai Xiang tak menduga kalau Kang Xiang Yan berhati seganas itu. Kini urusan sudah runyam betul, ibarat orang naik ke punggung harimau, maju mundur serba salah. Kalau dia tak perhebat saluran lewekangnya, Yan Chiu tentu tak kuat. Tapi kalau dia perhebat salurannya, Kang Xiang Yan pun tentu memperhebat tekanannya juga. Dengan dirangsang hawa panas dingin begitu, wajah Yan Chiu pun sebentar merah sebentar pucat. Darahnya serasa bergolak kencang sedang pekakas dalamnya serasa bergoncang hebat. Tahu juga Tai Xiang Xiang Su, dalam beberapa saat kemudian tentu Yan Chiu akan tak kuat menderita lagi. Nyonya, mengapa harus merusakkan tubuh nona kecil ini? Tanda tanya katanya demi kasihan atas keadaan Yan Chiu. Tapi Kang Xiang Yan sudah dirangsang kemarahan, tak mau menyahut omongan orang. Tai Xiang Xiang Su tak gentar menghadapi luekang Kang Xiang Yan, tapi yang jadi korban adalah Yan Chiu sendiri nanti. Begitupun pikiran Ku Ying Chu dan Tio Jiang yang sibuk tak keruan sendiri itu. Kalau keduanya turut mencekali tongkat itu, tentu dapat menambah tekanan pihak Tai Xiang, tapi jiwa Yan Chiu pasti akan melayang. Tio Jiang putar otaknya keras dua, akhirnya dia menemui jalan, serunya dengan pilu, lian suci, lian suci. Xiao Chiu mendapat kesukaran dan aku tak dapat tinggal diam. Kalau aku sampai binasa, jangan persalahkan aku. Sehabis berseru itu, dia merogoh keluar peniti kupu dua lalu, disisipkan ke tangan Ku Ying Chu, katanya, Lo Chiampua, peniti ini adalah milik seorang nona bernama Be'lian. Apabila jiwaku melayang di dasar lembah ini, tolong Chiampua serahkan benda itu padanya serta sukalah sampaikan pesanku terakhir kepadanya, sekalipun dalam kehidupan sekarang tak beruntung terangkap menjadi suami istri, tapi pada penjelmaan kemudian, kita berdua tentu akan tetap berdampingan. Habis meninggalkan pesan, dia menerjang dengan sepasang tangan menyerang Kang Xiang Yan. Belum merangnya tiba, angin pukulannya sudah menderu dua. Begitu merangsang maju, dia tutup jalan darah Witiong Hiat Seng Subo. Karena kaget Tio Jiang meneriaki nama lian suci, Kang Xiang Yan berpaling ke belakang. Dan melihat Tio Jiang mengeluarkan peniti kupu dua, wajahnya terkesiap. Hendak ia mengucap sesuatu, tapi Tio Jiang telah merangsangnya begitu kalap, sehingga terpaksa ia menggeser setengah tindak, lalu hantamkan sebelah tangannya, boom, dalam jarak hanya tiga tindak jauhnya mendapat pukulan Tai Im Lian Seng, Tio Jiang mengira kalau jiwanya pasti melayang. Tapi aneh, ketika dia menarik nafas, ternyata tak merasa sakit apa dua. Tapi oleh karena dia sudah mengambil keputusan dekat untuk mengadu jiwa, maka dengan kalap dia ulangi lagi serangannya. Budak, dari mana kau peroleh peniti kupu dua itu bentak Kang Xiang Yan. Atas bentakan itu, Tio Jiang merandek, sahutnya. Pemberian lian suci. Ngaco belo bentak Kang Xiang Yan pula. Lian suci telah mengikat jodoh denganku, peniti kupu dua ini sebagai panjarnya, mengapa ngaco belo tanya Tio Jiang dengan kemalu duaan. Mendengar itu, hati Kang Xiang Yan tergetar dan karena itu, tekanannya agak kendor. Sekali didesak oleh luwekang Tai Xiang Xiang Su akhirnya tangan itu terlepas dari punggung Yan Ciu. Walaupun keadaannya sudah antara, sadar dengan tiada, namun pikiran Yan Ciu masih agak terang. Demi punggungnya dirasakan longgar, cepat dua ia loncat ke muka, terus berdiri di antara si Hwa Shio dan Kui In Ciu. Di palu luwekang panas dingin tadi, sebenarnya Yan Ciu sudah mendapat luka dalam. Maka ketika ia loncat ke muka, serasa bumi yang dipijaknya itu berputar dua, wajahnya pun kelihatan pucat lesi. Sekali menjerit keras, rubuhlah ia tak ingat orang. Sian Chai, Sian Chai. Karena loceng keliwat usil nona kecil ini sampai terluka, loceng tak boleh berpeluk tangan kedengaran Tai Xiang Xiang. Sian Su menghela nafas raya melangkah maju mengangkat tubuh Yan Ciu lalu dibawa pergi. Kang Xiang Yan hendak mengejar, tapi ia berpaling ke belakang mengawasi Tio Jiang tanyanya. Lian Ji terang berkasih duaan dengan seorang pelajar ganteng, masa bertungangan padamu. Lekas katakan. Setelah Yan Ciu terlepas dari bahaya, hati Tio Jiang legah sekali. Kini tak gentar lagi dia menghadapi pertanyaan Kang Xiang Yan, maka soal pertungangan itu dituturkannya, begitu pula semua pengalamannya dengan Bek Lian. Sewaktu mendengar Bek Lian lepas itu sehingga Tio Jiang sampai jatuh ke dalam lembah situ, murkalah Kang Xiang Yan. Jadi kau maksudkan putriku itu seorang yang boceng, tak kenal cinta tak tahu membalas budi? Bagian 19, Ibu dan Anak. Bukan, ku kira Lian Suci tentu kena ditipu oleh orang Shida itu, yang berusaha hendak memikatnya. Lian Suci bukan seorang yang tak tahu budi sahut Tio Jiang dengan sejujurnya. Kang Xiang Yan mengawasi tajam dua pada anak muda yang tampaknya ketolol duaan itu. Pikirnya, ketika di dalam goa tempoh hari dengan matuk kepala sendiri ia saksikan Bek Lian bersama-sama dengan Degau, mereka sangat berkasih duaan nampaknya. Mengapa kini anak itu menggigau begitu? Tapi kalau tidak, mengapa anak itu menyimpan penitik kupu dua, yang terang adalah miliknya, Kang Xiang Yan, yang diserahkan pada Bek Lian? Sikap dan wajah anak itu menunjukkan seorang yang jujur, jadi tentu tak berberbohong. Akhirnya ia menarik kesimpulan, di situ tentu ada persoalannya. Di mana sekarang Lian Ji? Di atas puncak karang lembah ini, sahut Tio Ji yang seraya menuding ke atas, karena melihat ia hendak bunuh diri loncat ke bawah lembah, maka aku buru dua loncat hendak mencegah, tapi telah diserang jatuh olehnya dengan timpukan hui itu. Hem, kedengaran Kang Xiang Yan menggerutu terus menarik lengan Tio Ji yang diajak ke atas gunung, tanpa menghiraukan kuih incu lagi. Lembah itu ternyata curam dan gundul, hanya tumbuh beberapa tanaman kecil dan sedikit rotan. Tiba dua Kang Xiang Yan mengangkat tubuh Tio Ji yang lalu dengan secara mengagumkan sekali bagai seekor cecak merayap, ia merayap naik ke atas. Tio Ji yang merasa seperti melayang di udara, angin dan kabut silih berganti lalu di sisihnya. Tak antara lama kemudian, sinar matahari makin terang-benderang, jadi tentu sudah hampir tiba di atas puncak lembah. Tiba dua serasa dia dilemparkan oleh Kang Xiang Yan. Ke atas, maka buru dua ia gunakan gerak burung merpati membalik badan dan tepat jatuh berdiri di atas tanah. Menyusul Kang Xiang Yan pun tampak melayang naik. Tio Ji yang dapatkan tempat itu adalah karang yang kemarin ditempati oleh Be Lian. Tapi heran, mengapa kini sucinya itu tiada tampak di situ? Lian suci. Lian suci dia segera berteriak dengan cemas. Tiba dua didengarnya dari balik sebuah batu besar, ada suara orang menangis. Setelah memandang sejenak pada Kang Xiang Yan, dia bergegas menghampiri ke sana. Ha, kiranya di situ terdapat seorang nona cantik. Pengah menangis sembari separoh berjongkok. Lian suci, aku datang. Subo pun juga serunya dengan kegirangan. Pelahan dua Bek Lian mendonak, ah, mungkin sehari. Semalam ini ia terus-menerus menangis sehingga sepasang biji matanya menjul begap. Lian suci, bisik Tio Ji yang sambil berjongkok. Apakah Tian Bin Long Kun menghinamu? Plak tepat kata dua itu berhenti, tepat mukanya ditampar Bek Lian, sudah tentu Tio Ji yang keheran duaan. Sudah ku, katakan jangan datang kemari, mengapa kau berani datang bentak Bek Lian. Tapi sembari mengusap mukanya, Tio Ji yang menyahut dengan sabar, Subo juga kemari. Subo apa, kalau aku mempunyai ibu tentu tak nanti bernasib begini dan perat si nona. Pada saat itu Kang Xiang Yan tepat menghampiri, ke situ, jadi ia mendengar juga, kata dua Bek Lian itu. Kasih seorang ibu, menangkan segala. Hatinya seperti disayat sembilu, serunya, Bek Lian, bijai mataku. Mendengar itu, Bek Lian mendongak mengawasi. Di hadapannya tampak berdiri seorang wanita yang walaupun rambutnya terurai panjang tapi wajahnya menyerupai dirinya. Wajahnya yang mengunjuk rasa kasih sayang, serta kedua matanya yang memancarkan sumber kecintaan seorang ibu, adalah yang ia cari dalam impian selama 10 tahun ini. Tanpa dapat dicegah lagi, menjeritlah ia lalu menubruk ke dalam pelukan seng ibu. Ma, ma, anakmu ini bernasib malang. Ucapan itu bagaikan semilu menyayat hati Kang Xiang Yan. 10 tahun mengingkari kewajibannya sebagai seorang ibu, entah bagaimana penderitaan dari seng anak yang haus dengan kecintaan ibunya itu. Lian Ji, Alian, jangan bersedih, ibumu di sini. Bek Lian tumpahkan kesedihannya di dalam dekapan dada seng ibu. Tak henti duanya tangis isaknya mengiring seng, air mata. 10 tahun keduanya kehilangan satu sama lain, kini pertemuan itu menjadi curahan haru dan sesai masing dua. Sampai pun Tio Jiang yang menyaksikan, turut kucurkan air mata. Entah sampai berapa lama kedua ibu dan anak itu menumpahkan perasaannya masing dua. Tapi setelah sekian lama, menangis, kini longgarlah perasaan Bek Lian dan akhirnya berhentilah ia menangis. Ma, kemanakah kau pergi selama ini? Mengapa begitu tega meninggalkan aku? Alian, tambatan hatiku, ibu takkan meninggalkan kau lagi, sahut Kang Xiang Yan sambil membelai dua rambut Bek Lian. Adalah setelah mendengar keduanya bicara, Tio Jiang lalu menyela, Subo, Suhu masih berada di Hoasan bersama dua ketujuh puluh dua cacu mengadakan perlawanan pada tentara ceng. Apakah Subo tak hendak menjumpainya? Diluar dugaan, Kang Xiang Yan dan Bek Lian deliki matuk kepadanya, sehingga dia kembali merasa heran. Karena tak tahu bagaimana harus berbuat, dengan terlongong dua memandang Bek Lian, dia bertanya, Lian Suci, apakah kau tak kurang suatu apa? Kang Xiang Yan memandang Bek Lian sebentar, lalu mengawasi Tio Jiang, tanyanya, Alian, si Tolol itu mengatakan padaku bahwa kau telah mengikat pertunangan padanya, benarkah itu? Fui! Apa duaan itu sahut Bek Lian dengan jemuh? Lian Suci, malam itu bukankah kau telah memberikan persetujuan tanya Tio Jiang dengan gugup? Bek Lian melangkah setindak membentak? Kau gila! Malam yang mana? Bagi Tio Jiang malam bahagia itu diukir betul dua dalam lubuk ingatannya. Bulan 12 tanggal 6 sahutnya dengan tanpa ragu dua. Eh dan kau tiba dua Kang Xiang Yan membentaknya. Wajah Tio Jiang merah padam, ujarnya, kalau ada sepatah kata dua ku yang bohong, biarlah aku tak dapat mati dengan aman. Siapa peduli dengan sumpahmu itu seru Bek Lian dengan mengejek. Tiba dua Kang Xiang Yan loncat maju menerkam bahwa Tio Jiang yang tak keburu untuk menghindar lagi. Sesaat itu pundaknya terasa seperti dijepit oleh kait baja. Tolol, bulan 12 tanggal pukul 6 malam, Lian Ji tak berada di kuicu seru Kang Xiang Yan. Ma, mengapa kau tahu? Tanya Bek Lian dengan kagetnya. Ku jumpai kau bersama dua seorang pelajar ganteng bergegas dua melakukan perjalanan. Bukantah dia itu murid Tang Hoa Chin Jin yang disebut Sian Bin Long Kun Tegou kata Kang Xiang Yan dengan tertawa. Benar, itulah Engkoh Gou. Ma, aku, aku. Alian, ku tahu isi hatimu. Jangan khawatir, aku di belakangmu tukas Kang Xiang Yan. Ma, tapi kini Engkoh Gou berada dalam tangan ayah, dikhawatirkan dia tentu mendapat kecelakaan. Mengapa begitu? Tanya Kang Xiang Yan. Tapi belum Bek Lian menutur, Tio Jiang yang sedari tadi tak dibawa bercakap dua, tak dapat menahan sabar lagi. Lian suci, kalau kau benar tak memberi persetujuan pada malam itu, mengapa barang ini bisa jatuh ke dalam tanganku sembari menunjukkan penitikku Pudua dia berseru. Bek Lian agak kesima melihat itu, tapi ia sendiri tak tahu sebabnya. Tapi oleh karena pikirannya hanya pada Engkoh Gou yang itu waktu berada dalam tahanan Seng Ayah, maka tak mau lagi ia hiraukan Tio Jiang. Tatkala aku berada di perkemahan tentara Cheng, ku dengar si Aocu mengatakan bahwa Engkoh Gou sudah jatuh di tangan ayah. Ma, ketika di lautan tempoh hari ayah telah memaksa kami berdua bunuh diri, kau pun tahu sendiri. Maka begitu mendengar berita itu, aku bergegas dua naik ke gunung sana, Bek Lian mulai mengadu. Lucu adalah tingkah Tio Jiang yang digelakkan asmara itu. Waktu Bek Lian dan Cheng Xiang Yan hanya uplek bicara sendiri tak menghiraukannya, ia pun sudah tak enak. Apalagi setelah Bek Lian menyangkal soal pertunangan itu, hati Tio Jiang remuk rendam seperti gelas dibanting di atas batu. Tanpa disadari dia berlutut sembari memandang. Penitikku Puduanya itu. Sikapnya seperti orang yang sudah berubah pikiran. Kiranya sewaktu Bek Lian hendak menyusul ke Hoasan, tiba dua di tengah, jalan peluru meriam jatuh tak jauh dari situ. Bum bunyi menggelegar bagai halilintar memecah. Bumi itu, disusul dengan terbakarnya hutan di gunung situ. Puhun dua sama berderak dua roboh dan api pun berkobar dengan cepatnya. Pucatlah wajah Bek Lian. Hendak kembali, ia tak tega memikirkan nasib degau. Maka dengan gunakan ilmu berjalan cepat, ia teruskan mendaki ke atas. Tapi berselang berapa lama lagi, bum 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 bum, kembali empat kali dentuman menggelegar, jatuh di belakangnya. Bek Lian makin gugup. Hari masih remang dua, belum terang tanah. Ia terus mendaki ke atas, tapi karena tak kenal jalanan, tiada berapa, lama ia mendengar di sebelah depan sana ada suara hiruk pikuk. Di dalam tirai asap yang membungkus tempat itu, tanpa, disadari Bek Lian telah tiba di muka sebuah soaceh, markas. Orang dua dalam markas itu kedengaran ramai dua menunjuk pada bola api, peluru, yang jatuh di lamping gunung. Di antara orang dua itu, terdapat Tiengbo Siang Jin dan Si Bongkok. Maka tanpa pedulikan apa dua lagi, Bek Lian segera berteriak seperti orang gila, Yah, di mana engkau go? Jangan mencelakai dia. Tanda petik. Sewaktu mendengar dentuman meriam musuh, Tiengbo Siang Jin tengah memberi perintah pada anak buah markas bagaimana untuk mempersiapkan penjagaan. Demi mendengar teriakan Bek Lian tadi, bukan kepalang terkejutnya. Melihat keadaan anaknya itu sedemikian rupa, Pakainya tak keruan, rambutnya terurai kacau dan wajahnya cemas ketakutan, Buru dua Tiengbo menobros keluar markas. Begitu menjamret tubuh Bek Lian, terus dia njot lagi tubuhnya melayang ke atas pintu markas. Gerakan. Yang mengagumkan dari Siang Jin itu, telah mendapat sambutan tepuk sorak yang hangat dari NIO Kong IIM dan lain duanya. Dari mana kau? Tanya Tiengbo setelah membawa Bek Lian masuk. Tapi Bek Lian tak lekas dua menjawab hanya, menyapukan matanya mencari The Gou ke sekeliling tempat situ. Dalam kalbunya hanya terukir seorang The Gou. Tidak menjawab pertanyaan Seng Ayah, sebaliknya ia malah balas bertanya, mana Engkoh Gou dan tanpa tunggu penyahutan Seng Ayah ia sudah berteriak keras dua, Engkoh Gou. Engkoh Gou. Tanda petik. Kali ini Tiengbo Siang Jin betul dua hilang kesabarannya lagi. Budak hina, kau panggil siapa bentaknya dengan murka. Bek Lian menyeringai, sahutnya, aku mencari Engkoh Gou. Tiengbo melangkah setindak, sekali tangan mengayun, dia tampar muka Bek Lian, plak didorong oleh amarah. Tiengbo telah menampar keras hingga pipi Bek Lian yang halus bagaikan bunga melati itu, menjadi benjul kebiru duaan. Cinta itu buta, demikian kata petatah. Mungkin begitulah Bek Lian menjadi buta dimabuk cinta kepada The Gou, sehingga ketika berhadapan dengan Seng Ayah, masih dia tidak sadar. Saking kusarnya, plak, Tiengbo Siang Jin memberi tempi liligan sekali kepada gadisnya itu. Yah, pukulah aku, tapi jangan mencelakai Engkoh Gou, kata Bek Lian seperti orang linglung. Melihat Tiengbo Siang Jin marah, orang dua sama tak berani buka suara. Syukur Si Bongko Ihliuk yang tak tega melihat Bek Lian dihajar, lekas dua menyela, nona Lian, The Gou sudah lolos dari sini tak kurang suatu apa. Kami sekalian di sini sedang sibuk, kau beristirahat dululah ke dalam markas sana. Serasa longgarlah dada Bek Lian mendengar hal itu. Tanpa menghiraukan lagi mengapa si Bongkok yang biasa gagu itu bisa mendadak sontak bicara, ia serentak menyahut lega. Yah, syukurlah kalau begitu. Nanti masih hendak ku tanya lagi, sana lekas masuk bentak Ceng Bo Siang Jin. Bek Lian menurut. Saat itu seluruh anak buah dalam markas sama keluar semua. Bek Lian mencari dua barang kali dapat melihat Seng kekasih dan benar juga tiba dua dia berteriak keras, engkoh go. Teriakan itu telah membuat terkejut semua orang. Mereka sama mengawasi ke arah yang diteriakan Bek Lian. Ada seorang Liao Lo, anak buah, menyusup ke dalam rombongan orang banyak. Hanya saja gerakan Liao Lo itu tangkas sekali. Terang itulah suatu ilmu mengentengi tubuh yang lihai. Sampai pun N.Y.O. Kong Lim terbelalak kaget. Seingatnya, dalam kalangan Liao Lo tiada seorang yang setangkas itu. Tapi si bongkok sudah bertindak sebat. Sembari perdengarkan suitan, dia loncat melalui serombongan orang, terus menggunaknya. Tapi kala itu hari masih remang dua, tambahan pula markas sangat luas, untuk mencari seorang yang dandanan semacam Liao Lo yang berjumlah sekian banyak, bukan pekerjaan mudah. Tak lama kemudian tampak dia muncul lagi, Tanyanya, Nona Lian, benarkah tadi kau melihat The Gow? Ih tocu, kenapa kini kau dapat bicara? Benar dia engkau go, tak nanti aku salah lihat, sahut Be Lian. Si bongkok dan N.Y.O. Kong Lim saling bertukar pandangan dan pada banting dua kaki. Memang Tian Bin Long Kun The Gow itu seorang anak muda yang cerdas, penuh akal. Untuk menjaga kemungkinan yang tak diinginkan, ketika dia naik ke atas Hoasan, dia mengenakan dua macam pakaian. Yang di dalam pakaian Liao Lo, luarnya pakaiannya sendiri. Ketika dia berhasil semibuh dari tutukan, dia segera enjot kakinya melesat keluar dan diburu oleh si bongkok. Begitu membiluk pada sebuah tikungan, cepat dia buang. Pakaiannya luar dan kini dengan berpakaian Liao Lo, dia menobros masuk ke dalam rombongan Liao Lo. Itulah sebabnya makrasi bongkok telah kembali dengan tangan hampa. Itu waktu N.Y.O. Kong Lim telah mendatangkan bala bantuan dari markas yang terdekat, ditambah Yan Chiu dengan tahun seratusan orang anak buah, maka banyaklah wajah dua baru yang satu sama lain tak saling kenal. Keadaan ini sangat menguntungkan The Gow. Jika kala itu dia lantas turun gunung, tentu mudah. Tapi dia seorang yang bernyali besar. Sudah diketahui bahwa nanti terang tanah Li Sengtong tentu akan membombar dermarkas itu, maka lebih baik dia menjadi colok dari dalam. Demtuman pertama, sangat menggirangkan hatinya. Tapi kegirangan itu segera tersapu seketika dengan munculnya Be'lian. Heran dia melihatnya, tapi demi deketahuinya Be'lian hendak mencarinya, dia merasa puas, lalu hendak lanjutkan rencananya. Tak terduga metu Be'lian yang selalu terbayang wajahnya itu, telah dapat melihatnya bahkan malah meneriaki namanya. Saking gugupnya, dia terus menyusup masuk ke dalam rombongan liaulo. Be'lian pun tersadar akan kehilafannya. Tak seharusnya ia membuka rahasia Seng kekasih. Suasana menjadi panik. Cengbo siangjin cepat loncat ke bawah menghampiri Be'lian. Dalam pandangan imam patriot itu, Be'lian kini bukan anaknya, melainkan seorang kaki tangan musuh. Be'lian segera rasakan lengannya sakit sekali sehingga menjerit, Ayah. Cengbo tak kenal kasehan lagi. Bermula dicengkeramnya lengan Seng anak, lalu ditutup jalan darah yang ke, dan kiti hiat. Habis itu dipeluntirnya lengan Be'lian, hingga nona itu sampai terputar tubuhnya, lalu ditutup bahunya. Sekali didorong ke muka maka Be'lian. Terhoyung dua ke muka. Ringkus gadis Sina ini seru Cengbo pada kawanan Liaulo. Jiwa patriot yang perwira dari Cengbo siangjin itu, telah disambut dengan puji sorak oleh semua orang. Tapi tiba dua ada orang berteriak keras dua, api. Api dan memang di belakang istal kuda api menjilat ke atas. Kembali orang dua menjadi panik bergegas dua memadamkan kebakaran itu. Tapi karena di markas itu kekurangan air, jadi kebakaran itu tak dapat ditolong. Si Bongkok cepat dapat menduga bahwa yang melepas api itu tentulah degau, maka dengan gagahnya dia menobros ke sana. Adalah N.I.O. Kong Lim yang pertama dua melihat ada seseorang tengah berloncatan di antara api dengan membawa sebatang obor. Dengan menggerung keras, dia maju menerjang dengan Sam Chiat Kun. Memang orang itu bukan lain adalah degau, siapa dengan sebat sekali sudah berputar badan lalu yontarkan obor itu ke arah N.I.O. Kong Lim. N.I.O. Kong Lim seorang lurus, akalnya sederhana. Dia tak sangka kalau bakal dilontari obor. Dia cepat dua miringkan kepala menghindar, tapi kalah cepat. Sepadroh mukanya telah kena dicium api hingga janggut berawaknya terbakar. Dia berjingkrak dua murka, tapi karena keayalan itu, degau sudah melesat ke samping untuk secepat kilat memberi tutukan pada jalan darah Jip Tong Hiat di dada ketua hoasan itu. Dengan surutkan dada, N.I.O. Kong Lim mundur selangkah sembari hantamkan Sam Chiat Kun ke pinggang orang. Tapi dengan tangkasnya degau loncat sampai dua meter ke atas. Ketika terapung di atas, dia gerakan sepasang kakinya untuk mendepak jalan darah Jip Tong Hiat di kepala N.I.O. Kong Lim, siapa terpaksa harus mundur beberapa langkah lagi. Syukur saat itu si bongkok datang dan wut. Angin pukulannya menyingkap pergi asap yang menyelimut di tempat itu. Melihat dirinya terkepung oleh dua. Musuh tangguh, degau copot nyalinya. Sekali Njot Seng kaki dia melesat kembali ke dalam warang banyak. Saking murkanya, N.I.O. Kong Lim dan Iwliok berdua rasakan dadanya seperti mau meledak. Mereka memburu maju tapi tepat pada saat itu sebuah bola api jatuh tepat di tengah dua markas itu. Itulah jasa degau. Sebenarnya pasukan Meriam Cheng kehilangan sasaran, Tapi begitu melihat degau memberi kode dengan lambayan obor, Mereka segera lepaskan dua kali tembakan yang tepat mengenai. Hiruk pikuk dalam markas itu tak dapat dicegah lagi. Orang dua sama berteriak dua minta tolong. Kegagahan mereka copot seketika demi menyaksikan kedasyatan peluru Meriam itu. Tunggang langgang mereka hendak tinggalkan markas itu. Cheng Bo Siang Jin serta N.I.O. Kong Lim dan kawan dua hendak mencegah, Tapi tiada kuasa lagi. Keparat. Hei tekau, apa daya kita tanyanya kepada Cheng Bo? Siapapun tiada pilihan lagi kecuali memerintahkan. Mundur. Toa cecu, mundur ke markas kelima. Luekang Cheng Bo Siang Jin sangat tinggi. Walaupun dalam kumandang dasyat dari letusan peluru dan suasana hiruk pikuk, Namun semua orang dapat mendengarnya. N.I.O. Kong Lim segera pimpin pengunduran. Iheng, markas ini sukar dipertahankan. Mari kita berpencar mencari si Cian Bin Long Kun. Kalau sampai tak dapat meringkusnya, kita tak enak hati terhadap saudara dua hoasan, Kata Cheng Bo Siang Jin kepada si Bongkok, yang tampak mengiakan. Begitulah dalam, suasana yang kacau balok itu, keduanya mulai mencari. Ternyata itu waktu dego berada di dalam ruangan paseban. Sedianya dia hendak mengumpat di situ sampai, Orang dua hoasan sudah menyingkir semua. Benar di paseban itu sudah dimakan api, Tapi lebih aman rasanya daripada kalau di luar dengan resiko dapat dipergoki si Bongkok, Cheng Bo Siang Jin atau lain duanya. Siasatnya itu memang lihai, Karena siapakah yang menduga kalau tempat yang tengah dimakan api itu dijadikan tempat bersembunyi. Namun dia boleh mengelabungi semua orang tapi tidak si Bongkok Taisan Sinto Iliok. Setelah sekian lama tak dapat menemukan jejaknya, Iliok yakin dego tentu bersembunyi di dalam paseban. Maka tanpa hiraukan api yang menjelat dua dia menobros masuk. Aha, itulah diasi. Cian Bin Long Kun dengan tertawa dua telah bercanda dengan letikan api yang menyerang tubuhnya. Oleh karena letikan api riuh berderak dua, Maka dego sudah tak mengetahui kalau si Bongkok berada di situ. Berhadapan dengan musuh lama, Merahlah biji mati si Bongkok. Pertama kali dego dapat lolos, Si Bongkok sudah menganggap hal itu sebagai suatu hinaan. Maka kali ini tak mau dia lepaskan seng burung lagi. Sekali melesat maju, Tangan dan kakinya berbarang menyerang. Tapi karena mendengar ada samberan angin dari samping, dego lekas dua menghindar. Hanya saja paseban itu sudah banyak dimakan api, Jadi tempat yang masih luang, Tinggal tak seberapa banyak. Baru dia loncat dua tindak ke samping, Di situ api sudah mengulurkan lidahnya, Hingga terpaksa dia balik lagi. Kini apa boleh buat, Dia undang seluruh tenaganya untuk menangkis serangan si Bongkok. Masih untung ia berkepandaian tinggi, Jadi meskipun separoh tubuh menjadi kesemutan karena menerima hantaman si Bongkok, Namun dia masih bisa melejit ke samping orang dan bahkan memperoleh kesempatan juga untuk menutup jalan darah si Oye Auhiat di pinggang lawan. Si Bongkok hanya tertawa dingin. Begitu tutukan dego datang, Cepat sekali dia putar tubuhnya hingga ujung jari si anak muda menutup tepat pada punuk atau segumpal daging yang menonjol di punggungnya itu. Astaga, mengapa sulunak kapas? Saking terperanjat, dego terus hendak menarik balik tangannya tapi mana dapat semudah itu. Dengan terkekeh dua, Ihliuk berpaling sembari menerkam. Masih dego dengan goyangkan pundaknya bisa menghindar, Tapi serangan kedua dari si Bongkok sudah menyusul tiba. Selaka, dego mengeluh. Sekonyong dua bum. Koma peluru tepat jatuh di paseban itu, Dua buah tiang besar pada paseban yang sudah tengah dimakan api, Ambruk menjatuhi kepala Ihliuk siapa dengan sebatnya segera mundur. Dalam keadaan kacau balau, asap tebal dan api menjelat dua hebat. Ihliuk, si Bongkok dari Taisan, masih terus mencecar dego mati dua an. Kala itu dia tengah menangkap jari dego dengan tokeng atau ilmu lekang punuk. Karena kejadian tadi, perhatiannya terganggu dan ini dapat digunakan sebaik duanya oleh dego untuk menarik keluar jarinya. Dua buah jari itu menjadi merah bengap, sakitnya bukan kepalang. Diam duan dego menyumpahisi Bongkok yang hendak dibalasnya apabila kelak dapat kesempatan. Begitu terlepas, dego terus hendak lolos dari pintu, tapi mana pintu itu masih ada? Berpaling ke belakang dego dapati wajahnya si Bongkok itu sudah beringas seperti orang gila. Apa boleh buat, dia terpaksa menutupi mukanya dengan lengan baju, lalu menobros, dan berhasil. Tapi begitu berada di luar, segera kedengaran ada orang memanggilnya, Engkoh Go. Itulah Beklian, dia tahu. Tapi karena sampai sekian lama matanya dihadapkan dengan api besar, jadi sesaat itu dia silau tak dapat melihat jelas keadaan di sekelilingnya. Tanpa menyahut, dia membabi buta maju ke muka. Tapi baru melangkah dua tindak, ada sebuah sweetan berbunyi. Ketika diawasinya, Chengbo Siang Jin tampak menghadang di muka. Wajah Siang Jin itu mengunjuk kemurkaan hebat. Jari melihat itu, dego hendak balik saja ke belakang, tapi baru tubuhnya berputar, di sana sudah kedengaran suara orang ketawa terkekeh dua taisan Sinto Iliok dengan baju hangus dimakan api dan biji matanya melotot, menghampiri datang. Dalam jepitan kedua tokoh sakti itu, dego merasa harinya sudah dekat. Tapi sebelum mati dia hendak berpantang ajal dahulu. Tiba dua matanya tertumbuk pada, tubuh Bek Lian yang menggeletak di tanah dengan diikat. Hatinya memaki benci, tapi lahirnya mengunjuk tawa mesra. Lian Moai, apakah kau tak terluka tegurnya dengan tenang? Sudah tentu Bek Lian tak tahu kebatinan orang yang dikasihinya. Engkau go, aku tak kena apa dua, sahutnya dengan serta merta. Bermula dego hendak membuka mulut lagi, tapi lengan kiri kanannya telah dicekal masing dua oleh Cheng Bo Siang Jin dan Iliok. Karena tahu akan sia dua saja, dego pun tak mau meronta. Malah dengan menyungging senyum dia berkata, Jiwi Lociampua, Caihe, aku, tentu tak mungkin lolos, mengapa jiwi gunakan tenaga kuat dua begini? Mendengar orang, masih bermaksud mengejek, Iliok murka sekali, cuh, segumpal ludahnya menyemprot muka dego, siapa tak dapat menghindar lagi. Sesaat itu dirasakan mukanya sakit sekali. Memang semburan ludah si bangko itu disertai luekang, jadi pipi dego seperti dihantam palu besi, rasanya. Tapi sebagai Cian Bin Longkun atau si wajah seribu, benar dalam hati gusar sekali namun mukanya masih mengunjuk senyum. Terima kasih atas pengajaran Iociampua ini ujarnya, mendengar itu, Cheng Bo segera, membentaknya. Bangsat, jangan main lidah tajam lagi. Tanda petik. Nada suara Cheng Bo sangat berwibawa, hingga tak berani lagi dego bercuit. Dengan lurat kerbau yang direndam minyak, kini dego diikat kencang dua dan diletakkan di dekat belian. Cheng Bo mencari dua batang pikulan, lalu bersama Iwliok segera membawa mereka pergi. Kala itu boleh dibilang seluruh anak buah sudah tinggalkan markas itu. Malah di bawah sana ada sebuah regu pasukan Cheng mulai menyerang naik. Setelah lepaskan pandangan sebentar pada keadaan markas yang mengharukan itu, Cheng Bo dan si bongkok segera tinggalkan tempat itu menuju ke belakang gunung tentara. Cheng pun segera membongkar kubu dua untuk lakukan pengejaran. Adalah pada saat itu, Tio Jiang dan Yan Chiu berhasil keluar dari sumur kering kemudian menuju ke markas itu. Jadi mereka hanya menemui markas nominus satu itu sudah menjadi tumpukan puing tak keruan. Tahu kalau bakal celaka, Be'lian tak bersedih. Mati hidup asal berdampingan dengan orang yang dikasihnya, puaslah ia. Maka selama dalam perjalanan itu, tak putus duanya ia mengajak The Go bicara. Juga The Go tak mau unjuk kecemasannya, dia tetap menyahuti dengan asik gembiranya. Satu duanya harapan, mudah dua-an nanti muncul suatu pertolongan yang tak disangka dua. Cheng Bo sudah mengambil keputusan, hendak mencari sebuah tempat sunyi lalu menghabisi jiwa kedua anak muda itu. Jadi dia antapkan saja mereka bergurau. Tidak demikian dengan si bongkok yang tak putus duanya Mimaki dua. Alangkah gusarnya Cheng Bo siang jin melihat gadisnya rela menyerahkan diri kepada pemuda pengkhianat bangsa itu, sekali angkat tangannya, segera ia hendak gablok batok kepala kedua muda-mudi itu. Tak lama kemudian, Cheng Bo tiba dua berhenti, katanya Ih Heng, aku hendak melakukan sesuatu, harap Ih Heng menjadi saksi agar kaum persilatan tak mengatakan bahwa aku seorang ayah yang kurang keras, sehingga anakku perempuan melakukan perbuatan yang memalukan. Ih Liu cukup kenalkan perangai siang jin itu, jadi hanya mengiyakan saja. Tapi tiba dua degau tertawa menyindir, untuk mengejar nama kosong telah tega membunuh darah daging sendiri, itu namanya tak kenal peri kemanusiaan tak tahu kebajikan. Cheng Bo terkesiap. Diam-diam mengakui ucapan itu memang tepat. Tapi kalau teringat akan perbuatan Be'lian dan degau yang telah menjual bangsanya itu, hatinya keras lagi, lalu teruskan perjalanannya. Tak antara berapa lama kemudian, tibalah merelka di sebuah puncak karang di mana dahulu Tio Jiang dan Nian Chiu pernah kesasar datang di situ. Setelah menurunkan kedua orang yang dipikulnya, maka dengan menghela nafas panjang bertanyalah Cheng Bo. Ih Heng, kau atau aku yang turun tangan? Be' Heng, aku ada sedikit omongan, entahkah suka mendengari tidak sahuti Liu. Cheng Bo menyuruhnya mengatakan, Nona Lian masih muda jadi tak tahu akan persoalan, tak selayaknya dihukum seperti bajingan ini. Hati orang bisa memaafkan, tapi hukum tak boleh dilanggar sahut Cheng Bo setelah merenung sejenak, kemudian menghela nafas lagi. Tocu, jangan usil. Aku tetap mau sehidup semati dengan Engkoh Go, apa pedulimu tiba dua Beklian berseru, lalu berpaling kepada Degau, Engkoh Go, kini kita. Berdua sudah diambang pintu kematian, biar ku beritahu padamu, aku-aku sudah berbadan dua. Girang Degau bukan kepalang. Tapi bukan karena Seng Istri Tak Resmi itu sudah hamil, melainkan karena mempunyai jalan untuk lolos. Sebaliknya Cheng Bo makin meluap kemurkaannya. Dia benci anaknya yang sudah begitu memalukan itu. Tangan segera diangkat dan jangan, tiba dua Degau berteriak taruh kata kedosaan Lian Moai itu pantas menerima hukuman mati, orok dalam kandungannya itu masa juga berdosa. Mengapa kau hendak lakukan perbuatan yang tak kenal peri kemanusiaan itu? Benar juga Cheng Bo menjadi tertegun dan batal turun tangan. Ih Tocu, dengarkanlah. Kalau sampai, Cheng Bo Siang Jin tak mengampuni pada seorang orok yang tak berdosa, apakah tamu terhadap kaum persilatan seru Degau? Cheng Bo perdengarkan ketawa dingin. Begitu menjembre tubuh Beklian, dia segera membawanya ke atas puncak karang buntu. Setelah memutuskan beberapa tali pengikat tubuh Beklian, dia berkata, di sini cukup dengan puhun buah dua-an yang dapat kau makan sampai tujuh atau delapan bulan. Sepuluh bulan kemudian, aku nanti datang kemari, mencarimu habis itu, lalu turun lalu memikul Degau dibawa pergi. Bek Heng, mengapa kau tak selesaikan bangsat ini? Tanya Ihliok. Tak nanti dia bisa lari ke atas langit. Sepuluh bulan lagi, sekalian dihukum bersama dua. Kalau sekarang dibunuh dia tentu penasaran sahut Cheng Bo. Di atas puncak karang buntung itu, Beklian hanya dapat mengawasi kekasihnya dibawa pergi oleh seng ayah. Karena hatinya berduka, tadi Beklian telah tak dapat mendengar kata dua ayahnya yang mengatakan kalau Degau akan dibunuh sepuluh bulan kernudian. Begitu ayahnya dan si bongkok lenyap dari pemandangan, dia makin berduka tak keruan. Sebentar nekat hendak bunuh diri loncat ke bawah, sebentar merasa kasihan akan orok yang dikandungnya. Pikirannya yang sudah buta dengan cinta dan gelap dengan kedukaan tak dapat menikir mengapa seng ayah begitu membenci sekali kepada Degau. Yang dirasakan hanya kedukaan yang kemudian berubah menjadi rasa benci. Munculnya Tio Jiang dan Nian Chiu di sebelah puncak sana, telah dijadikan tumpuan arus atau bulan dua kesalahan. Baru setelah kini berjumpa dengan ibunya, ia menjadi longgar perasaannya. Ma, berilah pertimbangan katanya setelah menutur, habis semua pengalamannya. Melihat anak kesayangannya disiksa begitu macam oleh suaminya yang dalam pandangannya tetap merupakan seorang pengecut yang sangat dibencinya, maka makin menjadi dua lah kemurkaan Kang Xiang Yan. Ia melangkah maju menghampiri sebuah batu besar dan wood. Tangannya menempel pada batu itu. Lama kemudian baru ia tarik kembali tangannya itu. Sewaktu tangannya melekat, Batu itu biasa saja, tak kena apa dua. Tapi tangannya ditarik, maka berderai dua lah batu itu mengemuruh rontok menjadi beberapa potongan kecil. Tapi Kang Xiang Yan, tak menganggap hal itu aneh, katanya, Alian, mari kita pergi. Dengan kata dua itu, ia tampak memimpin tangan Be'lian. Sekali mengejut kaki, Be'lian rasakan dirinya terbang di antara deru angin dan tahu dua kakinya menginjak di puncak karang sebelah sana. Jadi tadi dia sudah dibawa terbang melompati jarak pemisah lembah yang lebar itu. Girang benar hati Be'lian. Terang kepandaian ibunya itu. Di atas sayahnya. Oleh karena takut kalau sampai terlambat menolong Seng Kekasih, maka Be'lian terus ajak ibunya lekas dua tinggalkan tempat itu. Kebencian lama masih belum dilampiaskan kini datang lagi yang baru. Bagi Kang Xiang Yan tiada kecintaan suami istri lagi dengan Cheng Bu. Tujuan telah tetap, hendak mencari suami yang dianggap pengecut itu. Maka dengan gunakan ilmu berlari cepat, kedua ibu, anak itu segera melesat ke muka dengan pesatnya. Bagian 20, Pedang Jantan dan Betina. Kini mari kita ikuti keadaan Tio Jiang, sahabat kita, jujur tolol itu. Waktu mulut Be'lian menyangkal pertunangan itu, Tio Jiang sudah lemah lumelai mendeprok di tanah. Kemudian setelah mendengar lagi bahwa Be'lian benar dua sudah menjadi istri degeu, kepalanya berkunang dua seperti dipalu godam. Tak tahu dia kemana hendak menyembunyikan mukanya. Begitu kedua wanita itu sudah jauh, pikirannya baru mulai terang lagi. Dibayangkannya, apabila kedua ibu anak itu sampai membikin onar, tentu akan hebat jadinya. Apakah Seng Suhu dapat melawan kedua wanita itu? Itu soal kecil. Tapi kalau sampai Suhunya terganggu oleh kedatangan kedua wanita itu, bukankah saudara dua di Hoa San itu akan seperti anak ayam kehilangan hidupnya? Siapa yang akan memberi pimpinan kepada mereka dalam menghadapi serangan tentara Ceng itu? Urusan negara di atas segala urusan pribadi. Sejak kecil selain diberi pelajaran ilmu silat oleh Ceng Bo Siang Jin, pun jiwa Tio. Jiang telah disi dengan doktrin, ajaran, patriotisme. Makin memikirkan hal itu, makin dia menjadi sibuk tak keruan. Mondar-mandir ke sana sini, dia tampak mengasah otak. Akhirnya dia menemui keputusan. Dia harus mendahului kedatangan Ceng Siang Yan dan Baek Lian untuk memberi kisikan pada Seng Suhu agar bersiap dua. Tio Jiang hanya pikirkan soal kera menolong Seng Suhu, tak mau memeriksa dirinya adakah dia dapat melampaui larinya Ceng Siang Yan atau tidak. Dengan pejamkan mata, dia segera enjot tubuhnya melompat ke puncak sana. Berhasil tidak melompati jurang pemisah yang lebar itu, bukan soal. Yang dipikirkannya, dia sudah mendapat keputusan dan harus dikerjakan lekas dua. Syukurlah, karena sehari semalam diadil wajang oleh Kui In Chu tentang intisari ilmu Wukang, jadi kepandayan dalam ilmu itu kini bertambah pesat sekali. Maka sekali loncat, dapatlah dia mencapai karang sana. Mungkin kalau kemarin dibiarkan melompati jurang yang lebarnya tujuh tombak itu, tentu dia akan gagal. Sewaktu dia mengawasi jurang yang habis dilompatinya itu, kepalanya berkeringat. Setelah itu dia terus berlari turun entah kemana asal sep pembawa, kakinya saja. Kira dua sejam kemudian, kepalanya pun sudah basah mandi keringat, tapi dia tak kenal jalan. Maka setelah berselang sekian lama barulah dia dapat berjumpa dengan dua orang pencari kayu. Salah seorang dari mereka terus saja diterkamnya. Bung, mana letaknya markas pusat dari Hoasan tanyanya. Melihat kawannya diterkam begitu rupa oleh seorang pemuda yang kasar, si pencari kayu yang satunya segera hantamkan pikulannya ke arah kaki Tio Jiang. Tio Jiang menyingkir ke samping, tapi di luar dugaan pencari kayu itu rennyapu lagi dengan pikulannya, lalu ditarik lan di jojohkan, maka buk terjung kalah Tio Jiang ke belakang. Cepat Tio Jiang bangun, tapi pikulan si pencar kayu itu kembali menyapu ke pinggang. Tio Jiang kesal hatinya tak mau dia digenggu lama dua, cepat dia sambut pikulan itu. Namun si pencari kayu itu gesit sekali. Pikulan diturunkan ke bawah untuk menyodok kaki Tio Jiang, siapa buru dua loncat ke atas. Tapi sebagai bayangan, pikulan si pencari kayu mengejar ke atas sambil diputar-putarkan dan lagi dua Tio Jiang terjengkang ke tanah. Kejadian itu, sungguh membuat Tio Jiang heran, sehingga dia terlongong dua duduk di tanah. Mengawasi tukang kayu itu, nyata hanya seorang dusun biasa saja. Aneh, mengapa dia yang mempunyai kepandayan silat, sekali dua kali dijagal dengan pikulan, bisa jatuh terjungkal? Ah, mungkin tadi dia bingung hatinya, maka dengan penasaran dia terus bangun dan menghantam pencari kayu tersebut. Orang itu loncat ke samping dan, hai tiba dua dia. Berterak keras, hingga Tio Jiang kesima. Dalam detik dua, kekosongan itu, tahu dua kakinya sakit didorong oleh suatu tenaga dasyat dan beluk untuk yang ketiga kalinya dia. Jatuh ke belakang lagi. Malah kali ini, dia harus mendahar santapan lezat berupa lumpur. Tio Jiang menyangka, orang hanya tukang kayu biasa saja, siapa duga, sekali orang itu ayun pikulannya, kontan Tio Jiang kejegal hingga jatuh terjengkang. Aku tadikan hanya tanya jalan, mengapa kau tiga kali bikin aku jatuh, seru Tio Jiang sembelari berbangkit. Ho, 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 tertawa si pencari kayu, kalau tak diberi hajaran, lain kali kau pasti main melukai orang. Maaf, bung, aku tadi kesalahan. Tolong tanya mana jalanan ke markas besar Hoasan tanya Tio Jiang dengan agak tenang. Si pencari kayu satunya yang dicengkeram pundaknya oleh Tio Jiang masih mengerang dua kesakitan, jadi tak mau dia menyahuti pertanyaan orang. Sudahlah, kalau kalian tak mau memberitahukan, kata Tio Jiang sembelari hendak ayunkan langkah. Tapi tiba dua si pencari kayu yang menyerang dengan pikulan tadi, berseru, engkau kecil, perlu apa kau tanyakan tempat itu? Tio Jiang menjawab hendak mencari suhunya. Si pencari kayu menanyakan pula siapa nama suhunya itu. Siang Ceng Hibo, di atas bening di bawah bergelombang, Ceng Bo Siang Jin sahut Tio Jiang. Oh, kiranya orang sendiri, seru si pencari kayu sembari lemparkan pikulannya ke tanah, engkau kecil, apakah kau kenal akan Toaahko dan Jiahko dari Tianthe Hwee? Ki dan Tio kedua susyok itu, mengapa tidak? Lekas beritahukan di mana markas besar itu, jangan sampai terlambat seru Tio Jiang. Namun orang itu masih ayal duaan, ujarnya, Kilotoa dan Tio Loji, sekarang berada di tempatku. Tanda petik. Benar teriak Tio Jiang kegirangan sekali. Tapi seruan itu disela dengan muncul dua orang lelaki dari balik gunung. Yang berjalan di muka bertubuh tinggi besar, adalah Ki Che Tiong. Sedang di belakangnya adalah Kiao Tu. Mengapa Jiwi susyok berada di sini? Apakah sudah mengetahui kalau Hoasan diserbu tentara Ceng Tanya Tio Jiang sembari menyongsong kedua penimpin Tianthe Hwee itu? Meket Jit, mengapa tak kau katakan Ki Che Tiong dan Kiao? Chu serempak bertanya pada si pencari kayu yang lihai tadi. Tapi orang itu hanya ganda tertawa, sahutnya. Tentara Ceng mengepung atau tidak, tiada sangkut paut denganku. Kalian merawat luka dua kalian-kalian, sedang aku menebang kayuku, persetan dengan tentara Ceng atau Beng. Ki Che Tiong membanting dua kaki, serunya, Macap Jit, kau bikin kapiran urusan besar. Sebaliknya Tio Jiang tak sabaran lagi menunggu pembicaraan mereka yang tak berverguna itu, katanya dengan gugup, Jiwi susyok, Subo dan Lian suci kini mencari suhu. Kita harus lekas dua memberitahu, kalau terlambat, nasib Hoasan sukar ditolong. Saking gugupnya, Tio Jiang tak mengatakan maksud kepergiannya itu. Pikirnya, apa yang diketahui, orang lain tentu tahu juga. Dia tak tahu kalau sehabisnya lolos dari kepungan tentara Ceng. Beberapa bulan ini Ki Che Tiong dan Kiao itu beristirahat di rumah Macap Jit untuk merawat luka duanya yang parah, sudah tentu keduanya tak mengerti apa yang diucapkan Tio Jiang itu. Engkau kecil, karena kesusu kau tadi telah terjatuh tiga kali, tapi rupanya kau perlu jatuh satu kali lagi nih tiba dua Macap Jit berkata. Dalam urusan sebesar ini, mengapa hatiku tak resah balas Tio Jiang seraya deliki mati orang Sima itu. Macap Jit ayunkan pikulannya hendak menyerang lagi tapi dicegah oleh Ki Che Tiong, Siaoko, engkau kecil, dia adalah seorang persilatan yang mengasingkan diri. Ilmu pikulannya itu terdiri dari tujuh belas jurus, setiap jurus tentu dapat membuat terjungkal orang. Banyak orang liha yang pernah merasakan pikulan itu, maka kaum persilatan menjulukinya sebagai Macap Jit atau orang Sima C-17. Tio Jiang membahasakan Macap Jit Syok pada orang itu, lalu meminta agar kedua pemimpin Tian Tehui itu lekas dua berangkat. Tapi Ki Che Tiong juga tak kenal di mana letak markas besar Hoasan itu, maka dia minta agar Macap Jit suka mengantarkannya. Tapi Macap Jit menolak, katanya, aku tak pusingi urusan itu, kalian pergi sendiri sajalah. Dari sini kalian menuju ke timur, setelah melalui dua buah puncak, tentu akan sampai di tempatnya. Macap Jit, terima kasih dan selamat tinggal Ki Che Tiong dan Kiyotu serempak minta diri, tapi orang aneh itu diam saja. Dia angkat pikulannya yang dimuati dua untai sayur, lalu ajak rawannya berlalu. Masih terdengar nyian nyanyian gunung yang didendangkan dengan bebas gembira. Selama beristirahat di tempat itu, Ki Che Tiong sudah dapat pulih lagi seperti dahulu, pulih kepandainya. Begitulah dengan gunakan ilmu mengentengi tubuh mereka bertiga lalu berangkat. Benar juga, ketika melewati sebuah puncak, mereka menampak banyak sekali kubu dua tentara Cheng. Menuruti adat Kim Tu, saat itu juga dia hendak mengadakan serbuan, tapi Tio Jiang mencegah. Dia tetap khawatirkan keselamatannya Seng Su Hau yang hendak didatangi oleh Kang Xiang Yan dan Ba Lian itu. Syukur Kiyotu pun menurut. Begitulah dengan mengambil sebuah jalan kecil. Setelah melewati sebuah puncak lagi, mereka tiba di markas besar Hoasan. Markas pusat itu terletak di tengah dua dari ke-72 markas. Keadaannya strategis sekali, merupakan jantung gerakan dari ke-72 markas itu. Nampak dalam markas itu para anak buahnya teratur rapi, ketiga orang itu segera percepat langkahnya. Setengah jam kemudian, sampai mereka di pintu markas. Demi mengetahui kedatangan kedua pemimpin Tian Tehwi itu, Cheng Boss Yang Jin tersipu dua menyambut dengan girang. Mereka diperkenalkan kepada sekalian orang gagah lainnya. Bagus, Hoasan hendak menyerahkan tampuk pimpinan pada Jiwi, seru si kasar N.Y.O. Kongling dengan gembira. Malah seketika, itu juga dia serahkan lempai, tanda tampuk pimpinan, pada mereka berdua. N.Y.O. Heng, setiap orang baru tentu kasarahi pimpinan, nah habis berapa banyak toa cecu nanti seru si bongkok tertawa. N.Y.O. Kongling merah mukanya, sahutnya dengan tertawa lebar, memang begitulah wataku, karena kuanggap kepandaianku, ini masih rendah. Melihat sifat ketua Hoasan yang belak duaan itu, Ki Chetiong dan Kiyotu segera menjabat tangannya dengan mesra, katanya, N.Y.O. Heng, kita bersatu melawan penjajah, jangan banyak sungkan. Tanda petik. Kedatangan kedua pemimpin Tian Tehwi telah disambut hangat oleh seluruh anak buah markas. Semangat perjoangan mereka makin bernyala dua. Juga Cheng Bo merasa terhibur, tapi demi dilihatnya wajah Tio Jiang agak gugup seperti hendak mengatakan sesuatu, dia segera menegurnya. Titik dua Jiang Ji, mana Xiaochiu? Seharusnya setelah kamu dapat menyelidiki tempat Meriam, terus kembali ke markas. Meriam dua mereka telah kuhancurkan, tapi mengapa masih dapat memuntahkan peluru jawab Tio Jiang lalu menuturkan semua kejadian yang dialaminya. Ho, Xiaoko, kau telah tertipu. Tentu degau si bangsat itu yang merencanakan, syukur dia sudah ketangkap di sini, biar nanti ku siksanya supaya mengaku kata si bangkok. Suhu, apakah Su Bo belum datang kemari tanya Tio Jiang dengan gugup? Apa Cheng Bo balas bertanya dengan kaget. Tio Jiang ceritakan duduknya perkara. Cheng Bo tahu kalau muridnya itu tentu tak bohong, maka dia pun agak gugup. Tapi pada saat itu si bongkok sudah membawa degau keluar. Di hadapan sekian banyak orang yang sangat membencinya itu, degau masih coba berlaku tenang. Pengkhianat busuk. Bukankah ke sepuluh meriam yang berada dalam kubu dua tentara Cheng itu palsu bentak si bongkok seraya memaki. Namun tertawalah degau, sahutnya. Ilmu perang adalah suatu seni yang penuh tipu muslihat. Kalau ada meriam sesungguhnya, masakan di luar kubu dibiarkan ada bekas roda keretanya. Meskipun orang dua sama membencinya, namun mereka mengakui kebenaran ucapan, itu. Cheng Bo siang jimpun menghela nafas, menyayangkan anak muda yang cerdik tapi sesat jalan itu. Habis itu, dia suruh orang membawa degau masuk lagi. Tapi baru ada dua orang lia Allah hendak mengangkatnya tiba dua di luar terdengar ribut dua, menyusul ada serangkum angin keras meniup ke dalam ruangan itu. Bagi yang ilmu silatnya masih cetek, tubuhnya tentu sudah menggigil. Anehnya begitu angin reda, entah bagaimana tadi tahu dua di ruangan situ ketambahan dengan dua orang wanita. Yang satu rambutnya terurai, yakni Cheng Siang Yan, sedang satunya lagi matanya bengap, yaitu Bek Lian. Begitu tampak degau menggeletak di tanah Bek Lian terus memburunya dan menjerit, Engkoh Go, apakah kau tak kena apa dua? Melihat bintang penolongnya tiba, semangat degau tergugah lagi. Lian muai aku tak kena apa dua, sahutnya tersipu dua. Cheng Siang Yan sapukan matanya ke arah sekalian orang. Dengan metu bersinar dua dia menatap tajam dua Cheng Bo sejenak, lalu perdengarkan suara ketawa dingin sehingga membuat orang dua merinding. Pelahan-lahan dia menghampiri degau, dengan ujung kaki ia songkel tubuh anak muda itu ke atas untuk disanggapi, lalu memijat tali pengikat tubuh degau. Tali yang terbuat dari urat kerbau itu putus seketika. Kesemuanya itu hanya dilakukan oleh dua buah jari saja. Begitu dapat bebas, degau tertawa dua girangnya bukan kepalang. Betapa cemas dan gusar Cheng Bo siang jin ketika dua tiba-dua melihat kedatangan istri yang sangat dicintainya itu hingga degau terhindar dari kematian. Dasar jejaka muka seribu, segera. Degau ganti haluan, dengan hormatnya ia, memberi hormat dan memanggil ibu mertua kepada Kang siang yan. Waktu melihat kedatangan seng istri dengan putrinya, hati Cheng Bo berdebar keras. Hendak dijelaskan salah faham dari sepuluh tahun yang lalu itu, tapi, demi dilihatnya Kang siang yan melepaskan degau, wajahnya berubah keras lagi dan batal bicara. Oleh karena dia diam saja, semua orang pun tak berani berbuat apa dua. Maka ruangan itu seolah dua menjadi dunianya di Degau dan Kang siang yan. Gak Bo tai jin, mertua perempuan yang terhormat, menantu memberi hormat yan bin long kun, si aktor yang lihai, mainkan peranannya sembari melirik ke arah Ba lian. Ba lian tersenyum puas. Juga Kang siang yan kena terpikat oleh tingkah degau yang menjurah dengan hormat dihadapannya itu. Bangunlah, menantuku seru kiang seng yan sembari kebutkan lengan baju. Sesaat itu degau rasakan angin keras menyampok, hingga, buru dua dia berdiri. Diam dua dia sangat. Kagu milo wakang mertuanya itu, Ba lian pun segera menghampiri ke dekat degau. Ba lian seperti orang yang hidup kembali. Entah bagaimana ia hendak curahkan isi kalbunya pada seng kekasih itu. Sementara itu Kang siang yan tampak mondar-mandir di dalam ruangan situ, seolah dua hendak menantikan siapa yang berani mengganggu kepada puteri dan menantunya itu. Ceng Bo menarik kesimpulan bahwa sebab musabab dari keadaan hari itu adalah terletak pada kesalahan faham sepuluh tahun yang lalu itu. Maka meskipun melihat tingkah laku Ba lian dan degau yang menganggap seri sekalian orang itu, dia tak marah. Hang Moai, apakah kau tak kurang suatu apa tegurnya pada seng istri? Nama asli dari Kang siang yan adalah En Hong, dan biasanya Ceng Bo memanggilnya Hang Moai, adik Hang. Bermula Kang siang yan duga suaminya itu tentu bersikap keras, maka atas salam tegur yang mesra itu, ia kesima juga. Ah, dia memang pengecut takut sama yang kuat, maka dia pura dua berlaku manis begitu, demikian Kang siang yan menarik kesimpulan. Maka dengan ketawa sinis dia menyahut, Ba ing, kau masih tetap seperti sepuluh tahun yang lalu, takut mati karena temahai hidup. Dengan orang macam kau, aku pun tak sudi mengotorkan tangan. Lian Ji, hayo kita pergi. Ketika hendak berlalu lebih dahulu, Kang siang yan menatap cengbo lagi dengan pandangan mati yang menghina, namun siang jin itu hanya menghela nafas, saja tak dapat berkata apa dua. Adalah taisan sintu iliok yang cepat berseru, Kang siang yan, tahan dulu. Jadi kau lah yang tidak terima hardik, Kang siang yan seraya berhenti. Kau katakan kalau pada sepuluh tahun yang lalu Bek Heng berlaku pengecut takut mati, apakah kau ketahui kalau di situ terselip suatu kesalahan? Faham tanya si bongko iliok. Lalu dengan nyaring tuturkan duduknya perkara yaitu karena ada orang berniat hendak memiliki sepasang pedang dari suami istri itu, maka dia telah menyewa Ye Ausin Ban Pian Tanit Ho untuk menyaru jadi cengbo. Oleh karena semua orang telah menyaksikan sendiri ruomen muka Tanit Ho yang dapat menyaru seperti pinang di belah dua sebagai cengbo ketika di pulau Bansantu tempoh hari, mereka pun memberi kesaksian. Mendengar itu, Kang siang yan tergerak hatinya, tapi belum mau percaya seluruhnya. Sebenarnya cengbo seorang yang menjaga gengsinya, tapi dalam keadaan semacam itu, dia terpaksa kesampingkan hal itu. Maju dua tindak, dia keluarkan kotak emas dan berkata, Hang mo'ai, ketika di dasar laut aku telah dapat menemukan kota ini. Kalau kau mempercayai keterangan iheng tadi, sukalah kau terima lagi kota ini. Demi melihat kota itu, terkenanglah Kang siang yan akan kejadian pada 30 tahun yang lalu, ialah ketika dia saling tetapkan jodoh dengan beking. Kenangan itu terbayang lagi di hadapannya. Dalam pandangannya, cengbo itu adalah beking dari 30 tahunan yang lalu, ketika serahkan kotak itu selaku ikrar janji untuk bersama dua mengarungi bahtera penghidupan. Kala itu dengan menundukan kepala kemalu duaan, ia ulurkan tangannya menerima, dan teringat sampai di sini tanpa tersadar diapun, ulurkan sebelah tangannya ke muka. Betapa kagetnya ketika dia tersadar dari lamunannya dan dapati kota emas itu berada dalam tangannya lagi. Di hadapan sekian banyak orang, sudah tentu ia agak kikuk tocu, kalau ada sepatah saja dari kata duamu itu yang bohong, nyawamu pasti ku cabut serunya kepada iu liok, siapa hanya tertawa terbahak dua tak mau menyahuti. Hangmu ai, kau kira aku ini seorang macam begitu? Setelah mencuri pedangmu, entah kepada siapa bangsat itu memberikannya. Hal itu dapat ditanyakan pada orang si de itu kata Chengbo sembari tampil ke muka dua tindak lagi. Kini benar dua Kang Xiangyan sudah 100% mempercayai keterangan si bongkok tadi. Sukar dilukiskan betapa perasaannya ketika itu. Sepuluh tahun ia menderita pahit getir yang tak terkira hanya karena menuruti suara. Hati kemarahannya terhadap seng suami yang ternyata tidak seperti yang diduganya. Ah! Sampai ke ujung langit, aku ak pun tetap hendak mencari pedangku itu serunya, kemudian, nah, sampai berjumpa pula lain waktu. Mengetahui seng istri sudah tak salah faham lagi, giranglah Chengbo, sehingga sekian saat baru dia dapat membuka mulut. Hangmu ai, apakah kau hendak berlalu atas itu? Kang Xiangyan mengangguk. Kiranya kedua pedang dari suami istri itu, terdiri dari jantan dan betina yang disebut, I Isyang Hang Kiam, sepasang pedang burung Hang Hang yang menyerupai bulu. Pedang Bek Ing, disebut Yap Kun, sedang kepunyaan In Hang dinamakan Kuan Wee. Pedang itu peninggalan dari ayah In Hang yakni Witin Pat Hang Intian Kau. Ketajamannya dapat dibuat memapas batu kumala. Konon menurut cerita, di daerah Tiongkok Selatan hidup sepasah burung Hang, yang baik terbang maupun mencari makan selalu berdampingan, tak mau berpisah. Pasangan burung itu disebut Pi Isyang Hang, yang jantan dinamakan Yap Kun dan yang betina Kuan Wee. Sepasang pedang pusaka itu diberi nama burung Hang tersebut. Si pria dengan mencekal pedang Yak Kun memainkan ilmu pedang Tu Hei Kiam Huat. Si wanita dengan renang hunus pedang Kian Wee memainkan ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat. Kesaktiannya mengarungi dunia persilatan. Sampai pun itu waktu Tai Isyang Siansu dari gereja Liu Yang Si yang menjadi guru Kiao Tu, meskipun ilmunya Liu Kang lebih tinggi dari Be Ng dan In Hang berdua, tapi toh akhirnya dapat dikalahkan oleh sepasang ilmu pedang dari suami istri itu. Sejak pedang In Hang dicuri orang, 10 tahun lamanya Cheng Bo Siang Jin pun tak mau gunakan pedangnya. Meskipun kala itu dia ada membawanya, tapi juga belum pernah digunakan. Kini setelah tersadar dari kekeliruannya, Keng Siang Yan mengambil putusan hendak mencari pedangnya itu, baru nanti ia berkumpul lagi dengan suaminya. Karena yakin akan kelihayaan seng istri sekarang, Cheng Bo pun tak mau mencegahnya. Maka oleh karena sudah tak ada yang perlu dibicarakan, Keng Siang Yan segera ajak Biek Lian berlalu. Seruan itu telah menyadarkan pikiran sekalian orang yang berada di ruang situ. Oleh karena tadi janggutnya kebakarobor si Degau, N.I.O. Kong Lim segera mencegah. Keng Siang Yan, silahkan kau pergi sendiri, tapi orang S.I.D. itu harap ditinggal. Tapi Degau yang sudah kuat kedudukannya, segera mengejek, Toa Cecu, kalau aku tinggal dikhawatirkan kau tak tahan nanti digandengnya tangan B. Lian untuk diajak berdiri di samping Keng Siang Yan. Cheng Bo Siang Jin serba sulit. Kalau berkeras hendak menahan Degau, ada kemungkinan nanti bentrok lagi dengan Seng Istri. Maka tak dapat mulutnya mengatakan sesuatu, kecuali Seng Met mengawasi seorang S.I.D. itu melangkah pergi. Ketika dia hendak membuka mulut, Keng Siang Yan sudah mendahului mengancam, siapa yang berani menghadang kami bertiga, dia tentu akan lekas menghadap Raja Akhirat. Si kasar N.I.O. Kong Lim tak mau banyak pikir lagi. Sekali loncat ke muka, diakibaskan S.I.M. Ciat Kun sampai lempang. Jangan umbar suara, rasailah Ruyungku ini serunya. Sembari ayunkan S.I.M. Ciat Kun. N.I.O. Heng, jangan seru Ceng Bo dengan gugup. Tapi sudah terlambat. Ruyung menyambar, Keng Siang Yan cepat menangkap lalu menariknya ke belakang. Tubuh tinggi besar bagai sebuah pagoda dari N.I.O. Kong Lim itu segera terhuyung dua mau jatuh. Dalam kagetnya, dia segera hendak lepaskan cekalannya, tapi sudah kasip. Sekali tangan Keng Siang Yan menjorok, maka N.I.O. Kong Lim segera terlempar ke belakang, ngeri benar kalau. Terbentur dengan tiang besar pas tidak akan luka parah. Wut, tiba dua tampak seseok tubuh melesat, menyongsong. N.I.O. Kong Lim dengan punggungnya yang benjul besar itu. Ya, memang dia adalah Taisan Sinto Iliok. Dorongan lewakang yang dilancarkan oleh Keng Siang Yan itu, hebatnya bukan buatan. Sekalipun Kui Ing Chu, Taisyang Sian Su dan lain dua tokoh lihai, sukar untuk menolong N.I.O. Kong Lim dalam keadaan begitu. Tapi ketika menyentuh punuk A.I.O. Kong Lim serasa terbentur dengan kapas. Buru dua dia tegak lagi. Dia sih tak kurang suatu apa, tapi Taisan Sinto tidak demikian. Karena menahan gempuran lewakang Keng Siang Yan yang sedasyat itu, maka dia pun lalu menguak keras dan muntahkan darah segar. Iheng, kau bagaimana tanya Ceng Bo bergegas menghampiri. Tapi si bongkok itu seorang jantan yang keras, sahutnya, tak apa dua, kalau mengasuh tiga sampai enam bulan, tentu akan sembuh. Siapa yang berani menghadang lagi seru Keng Siang Yan dengan seramnya. Orang dua sama beringas murka, tapi satu pun tiada yang berani maju. Kini terpaksa Ceng Bo keraskan hatinya berkata, Hang Mo Ai, apapun kau boleh lakukan kecuali jangan membawa pergi degau itu. Orang itu berhati binatang berhamba pada musuh, tak boleh diampuni. Kalau aku hendak membawanya, habis mau apa tanya Keng Siang Yan dengan murka. Rupanya penyakitnya aksentrik anggot lagi. Lagi dua Ceng Bo didesak ke pojok kesulitan. Tetap melarang, tentu bentrok dengan istrinya yang sudah berbaik itu. Tapi kalau membiarkan, dia malu kepada orang banyak. Saking bingungnya, sampai sekian saat dia termenung diam. Masing dua orang mempunyai cita dua sendiri, mengapa hendak memaksanya yang berarti mencelakai dua jiwa? Kata Keng Siang Yan pula. Turut adat Keng Siang Yan, ucapan itu sudah keliwat mengalah sekali. Di antara sekian banyak orang, hanya si bongkok sendiri yang terang hatinya, walaupun kini dia sedang luka. Keng Siang Yan, bawalah orang itu telah membangkitkan kemarahan orang banyak. Hari ini dapat lolos, tapi besok pagi tentu tidak serunya. Keng Siang Yan perdengarkan tertawa dingin, berputar tubuh lalu pergi. Baru sampai di ambang pintu, tiba dua Kiao Chu berseru, Cian Bin Long Kun, bagaimana dengan janji hari pehcun nanti? Kiao I.O.G., siapa yang tak datang, bukan laki dua sahut degau serentak. Sudah tentu aku datang balas Kiao Chu dengan keren. Orang dua sama tak mengerti apa yang dimaksudkan dengan janji hari pehcun itu, setelah rombongan Keng Siang Yan pergi, baru si Kiao Chu menceritakan hal itu. Mendengar itu, walaupun kalau Wang Hua Chin Jin dari gereja Liok Yang Si itu tak boleh dibuat main dua, tapi karena hal itu merupakan kesempatan, baik untuk menangkap si degau, maka sekalian orang telah mencapai kata sepakat begini, karena temponya masih tiga bulan, mereka hendak berpencar mengundang bantuan dari tokoh dua IHI. Nanti sampai, temponya mereka hendak datang beramai dua ke gereja Liok Yang Si itu. Pada hari ketiga, tiba dua mereka melihat di bawah gunung penuh rapat dengan kubu dua tentara Ceng. Jadinya ta Hoasan sudah dikepung rapat oleh musuh, malah kali ini agaknya kepungan itu berlipat ganda kuatnya. Diam dua kebencian seluruh orang Hoasan ditumpahkan pada degau yang dianggap menjadi biang keladinya. Hanya anehnya, meski mempunyai kekuatan yang sedemikian hebatnya itu, namun musuh tetap tidak mau menyerang ke atas pihak Hoasan pun terpaksa mengadalkan siasat bertahan diri. Perang dingin itu berlangsung sampai satu bulan lamanya. Ransum pihak Hoasan sudah mulal habis, sedangkan tentara Ceng belum nampak mundur. Sudah tentu orang Hoasan menjadi bingung gelisah. Hari itu adalah tanggal 14 bulan 3, NIO Kong Lim kedengaran menggelah nafas, keparat, Rangsum kita hanya masih tinggal dua hari, kalau mereka tak menyerang kita pun akan mati kelaparan. Ceng Bos Yang Jin juga tak dapat berbuat apa dua. Berulang kali diasuruh orang untuk menyelidiki pihak musuh, namun tiada membawa hasil apa dua. Pernah Kiyotu membawa seratusan anak buah untuk menyerbu ke bawah, tapi dia balik pulang sendirian dengan penuh luka. Seluruh anak buahnya tak satupun yang masih hidup. Dua hari kemudian, Rangsum habis. Kini anjing dan kuda yang dijadikan kawan perut dan hal itu dapat bertahan sampai tiga hari lagi. Setelah itu keadaan menjadi genting lebaratnya sebutir beras pun tiada ketinggalan lagi, malah saking tak tahan, sudah ada beberapa liaulo yang diam duanya berang kepada musuh. Keesokan harinya kawanan liaulo itu sama berteriak dua di kaki gunung, seolah dua menganjurkan kawan duanya yang lain supaya mengikuti jejaknya. Benar juga, besok paginya ada beberapa laulo yang menghilang. Cheng Bo Xiangjin mengadakan permusyawarahan dengan sekalian saudara dua. Tiba dua datanglah seorang, utusan dari Fihat Tentara Cheng yang membawa surat untuk N.I.O. Konglim. Oleh karena ketua Hoasan itu Buta Uruf, maka surat lalu diberikan pada Cheng Bo Xiangjin siapa lalu membacanya. Dengan ini Congpeng Tentara Cheng, Li Sengtong, memberi tahuhan pada Hoasan N.I.O. Konglim, bahwa gunung Hoasan sudah sebulan lebih dikurung, sehingga anak buah Hoasan lemah kurus karena persediaan ransum habis. Ku beri batas waktu sehari sampai besok, kalau mau menyerah tentu akan diganjar pangkat besar, tapi kalau membangkang, akan digempur habis dua an. Harap direnungkan, semasak duanya. Tebas kepala utusan ini seru N.I.O. Konglim dengan murka sehabis mendengar bunyi surat itu. Tak tiada seorang dari Liao Lo yang melakukan perintah itu. Malah ada belasan Taubak, kepala Hauk, yang tampil ke muka, kata mereka, Toa Cecu, para Cecu mempunyai kepandayan jadi tak jari. Tapi kami sekalian saudara ini tentu takkan bisa selamatkan jiwa. N.I.O. Konglim tak dapat membantah, malah Cengbo Siangjin yang sedianya hendak mirobek dua surat itu telah membatalkan niatnya, katanya kepada utusan itu. Sampaikan pada Li Sengtong, kami minta perpanjangan waktu sampai tiga hari lagi. Tanda petik. Ketika si utusan berlalu, dengan marah dua N.I.O. Konglim menegur, Hei te kau, apakah kau berniat menakluk? Cengbo Siangjin kedengaran menghela nafas, ujarnya. N.I.O. Heng, harap suruh sekalian Taubak berkumpul di sini. Tanda seru. N.I.O. Konglim tak tahu apa maksud Siangjin itu, namun dia jalankan perintahnya. Setelah sekalian Taubak lengkap berkumpul, berkatalah Cengbo Siangjin, ku tahu saudara dua sekalian telah menunaikan tugas dengan baik dan cukup lama menderita. Malam ini aku bersama Toa Cucu hendak melakukan serangan ke kubu dua musuh. Kalau berhasil menangkap Li Sengtong, kita tertolong semua. Tapi andai kata gagal dan mengalami apa dua, saudara dua boleh lakukan apa yang dirasa baik untuk saudara. Tanda petik. Sekalian Taubak kembali ke tempat masing dua. Menurut perhitungan Cengbo, orang dua yang pantas diajak menyerbu hanyalah enam orang yakni N.I.O. Konglim, Ihliok, Tiojiang, Ki Chetiong, Kiautu dan dia sendiri. Kembali dia perdengarkan helaan nafas, ujarnya, usaha kita malam nanti, penuh bahaya banyak gagal daripada berhasilnya. Tapi kita tak boleh jeri atau putus asa begitulah setelah dahar seadanya, mereka bernam siap dua menantikan tibanya tengah malam. Luka si bongkok, kini ternyata sudah sembuh. Karena sudah sekian lama mengeram diri, dia merasa keisengan lalu, berjalan dua keluar sembari menggendong tangan. Demi menampak keadaan para liaulo yang sudah tak berserenangat itu, diam dua si bongkok menarik nafas. Kala itu hari sudah petang, tiba dua pada sebuah kubu musuh, dilihatnya bukan seperti sebuah kubu melainkan semacam tumpukan dami padi. Dan begitulah keadaan lain dua kubu di kanan-kiri. Tiba dua terkilas sesuatu pada pikirannya dan berteriaklah dia, selaka, kita masuk perangkap. Bek Heng, N.Y.O. Heng, kita ditipu musuh serunya demi dia datang bergegas. Dua menemui Cengbo Siang Jin dan N.Y.O. Kong Lim. Ditipu bagaimana tanya Cengbo. Masa, kubu dua mereka itu, bukan kubu sesungguhnya, melainkan tumpukan demi menerangkan si bongkok yang sudah tentu menggemparkan sekalian orang. Berbondong dua mereka menuju keluar untuk menyaksikan dan memang kubu dua musuh itu tampak, mati tiada tanda dua kaki ada asap mengepul karena dihuni orang. Keparat, itulah siasat kota kosong, hayo kita serbu seru N.Y.O. Kong Lim. Bagian 21, membayar hutang. Kalau benar tentara Ceng masih kuat dan persediaan ransumnya masih cukup, mengapa mereka mengirim, utusan memberi ultimatum? Kurasa, karena mereka sudah lapuk dalam, jadi menggunakan siasat kota kosong, gertak sambal, ini, seru K.C. Tiong. Sekalian orang gagah menyetujui pendapat itu. Begitulah sebelum petang hari, 2.000 anak buah Hoasan bersiap turun gunung. Setengah jam kemudian, mereka sudah tiba di kaki gunung. Dengan bersorak dua, mereka menyerbu. Benar juga dalam kubu musuh itu hanya terdapat berpuluh serdadu yang sudah lemah dan cacat. Untuk kegirangan anak buah Hoasan, ternyata di perkubuan situ terdapat sejumlah besar persediaan beras. Karena sudah beberapa hari menahan lapar, jadi mereka lalu serempak menghidupkan api menanak nasi dan memakannya dengan lahap sekali. Tapi Taishan Sinto Ilyuk yang cerdas segera mendapat kesan lain. Begeng keadaan ini amat mencurigakan serunya. Memang Cengbo Siang Jim pun curiga, mengapa musuh meninggalkan ransum di situ? Makin memikirkan hal itu, Ilyuk makin gelisah. Kalau benar musuh memasang perangkap, habislah nasib sekian banyak anak buah Hoasan. Buru dua dia mencari N.I.O. Kong Lim. N.I.O. Heng, lekas suruh sekalian saudara tinggalkan tempat ini. Tapi ketika N.I.O. Kong Lim mengeluarkan perintah itu, sekalian anak buah tak mau. Mereka, tengah berpesta pora seperti harimau lapar. Ilyuk dan N.I.O. Kong Lim tak dapat berbuat apa dua. Mereka hanya mengharap agar pengundurkan musuh itu benar dua suatu pengunduran, bukan siasat. Kalau benar ini merupakan siasat, arsiteknya tentu si Cian Bin Long Kun Tio Yang mengutarakan dugaannya. Juga sekalian orang gagah berpendapat demikian. Dalam kepandayan silat, banyaklah pihak Hoasan yang melebihi dari orang S.I.D. itu, tapi dalam soal mengatur rencana dan siasat, semua tak ada yang menang. Kalau kali ini kita sampai termakan perangkapnya, kelak tentu kucincang manusia itu kata, Ihlyuk. Tapi baru saja kata dua itu diucapkan, atau bum pecahlah. Sebuah dentuman laksana membelah bumi. Belasan kubu terbakar seketika. Dan di dalam terakan celaka dari sekian banyak orang, dentuman kedua kembali menyusul. Dentuman reda, jeri tangis mengganti memekakkan telinga. Kerat dua anggauta tubuh manusia bertebaran kemana dua ditimpa oleh hujan darah di atas lautan api. Sungguh suatu pemandangan yang mengerikan bulu Roma. Tiba dua Ihlyuk mencabut pedang yang terselip di pinggang Cengbo, lalu memapas kutung jari tangan kirinya sendiri. Iheng, mengapa kau tanya Cengbo dengan kaget? Jika dalam kehidupan sekarang ini, Ihlyuk tak dapat mencincang tubuh Degau, biarlah lukaku ini jadi busuk seru Ihlyuk dengan wajah pucat. Memang karena malu hati dan geram terkena perangkap si Degau ini, si Bongkok telah mengikurarkan sumpah. Meriam musuh masih berdentuman tak henti duanya, di sana-sini orang menjerit dan merintih laksana menghadapi kiamat. Untuk membalas sakit hati, sepuluh tahun pun tak terlambat. Mengapa seorang ksatria lekas berputus asa Cengbo menasehati si Bongkok siapa segera menyahut dengan pilu? Bukan ku sayangkan selembar jiwaku ini, tapi adalah karena gara duaku maka sekian banyak saudara telah berkorban jiwa. Semua orang sarna menghiburnya. Kala itu suara tembakan meriam sudah berhenti tapi sehagai gantinya tentara Ceng dengan gegap gempita menyerbu datang. Kenampah lawan Hoasan itu segera bersatu padu menghadapi. Sudah lebih sebulan Tioji yang menganggur dan hanya berlatih keras sehingga kini kepandainya bertambah maju pesat. Melihat kesempatan ini, dia maju mempelopori di muka sendiri. Direbutnya sebatang tombak dari seorang serdadu musuh dan dalam sekejap saja dia sudah berhasil membinasakan enam orang musuh lagi. Juga Cengbo siangjin, Ki Chee Tiong, NIO Konglin DLL hebat tandangnya. Bagaikan sekawan harimau menggasak gerombolan anak kambing, demikian amukan pahlawan dua. Hal ini tepat seperti kala mereka renembuka jalan darah dari kepungan tentara Ceng di gunung Buat Siusan tempoh hari. Selama bertempur itu, Cengbo siangjin tetap bahu-membahu dengan taisan Sinto Iliok. Menjelang tengah malam, suasana medan pertempuran itu makin sepi dengan terakan orang. Ini menandakan bahwa anak buah Hoasan telah kena dihancurkan musuh. Betapa geram dan pilunya ke enam orang gagah itu, dapat dibayangkan. Dengan bersuit keras, serem tak Cengbo mencabut pedang pusaka yang dalam 10 tahun belakang ini tak pernah digunakan. Chu Hei Kiam huat ilmu pedang membalik laut, haus dengan darah lagi. Imam yang gagah perkasa itu menyerbu maju, diikuti oleh kelima kawannya. Kemana pedang Yapkun berkelebat, disitulah pedang dan tombak musuh kutung bertebaran kesana-sini. Belum pernah dalam sejarah pertempuran, serdadu dua Ceng itu melihat kesaktian seorang pahlawan macam si imam itu. Bagaikan air surut, mereka sama menyisih mundur, memberi jalan kepada ke enam pahlawan itu. Tapi mendadak terdengar lagi aba dua tembakan dan serdadu dua itu segera bergelombang maju menyerang lagi. Kembali Chu Hei Kiam huat meminta korban belasan jiwa serdadu musuh. Melihat caranya Seng Suhu menarikan Chu Hei Kiam huat sedemikian hebatnya Tio Ji yang sangat kagum sekali. Sekonyong dua mata, Tio Ji yang tertumbuk pada sebuah pemandangan yang mempesonakan, tak berapa jauh dari situ, di pinggir sebatang Puhun Siong yang tumbuh di hutan dekat tempat itu, tampak ada seorang gadis langsing bersandar berdiri membelakangi arahnya. Dalam cahaya bulan remang dua, tegas dilihatnya itulah Bek Lian. Tersirap darah di dadat Tio Ji yang. Gerakannya agak berayal dan hampir sedikit saja dia termakan sebatang tombak musuh. Walaupun nyata dua Bek Lian tak mencintai, namun api asmara dalam hati anak itu tetap tak padam. Dalam kamus hatinya, dunia ini hanya ada Bek Lian seorang. Maka untuk kedua kali, dia ulangi lagi melirik ke arah itu. Ternyata Bek Lian masih tetap berdiri di situ seorang diri. Seketika lupalah dia kalau masih di tengah medan pertempuran. Seret, 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 tiga kali dia bolang-balingkan pedang untuk mengundurkan beberapa, serdadu, lalu menyelingap ke tempat Bek Lian tadi. Oleh karena tengah bertempur mati dua anjadi kelima tokoh tadi tak mengetahui akan kepergian Tio Ji yang. Tampak makin lama Cengbo makin beringas. Dengan perkasa dia berhasil membuka sebuah jalan darah, diikuti oleh keempat kawannya. Setelah itu dengan pesatnya mereka lolos. Agaknya kawanan musuh masih coba, mengejar, tapi mana mereka dapat mengikuti lari kelima pahlawan yang lihai itu. Hai, kemana Jiang Ji tanya Cengbo setelah berhasil lolos? Entahlah sahuten Yeo Kong Lim. Ih liok tampak kerutkan kening, sementara kiaw itu membanting dua kaki, serunya, mengapa bocah itu tak tahu bahaya sedang Kice Tiong menyatakan kekhawatirannya jangan dua Tio Ji yang tertangkap musuh. Tapi, tetap kelima orang itu tak tahu kemana perginya Tio Ji yang. Setelah memulangkan nafas, berkatalah Cengbo. Kalian tunggu di sini, biar ku balik ke sana melihatnya. Tidak, kalau satu pergi, pergi semua seru En Yeo Kong Lim sambil getarkan Sam Chiat Kun. Lain dua kawam pun setuju. Bermula fihat tentara Ceng sudah segera akan menarik pulang barisannya, karena sudah mendapat hasil kemenangan. Tapi dengan datangnya kembali kelima harimau itu, mereka jadi kalang kabut lagi. Tapi setelah beberapa lama kelima orang itu mengobrak abrikian. Kemari tak menjumpai Tio Ji yang, mereka lalu mengangkat kaki lagi. Saking letihnya, mereka berlima sampai kehabisan tenaga. Mati hidup terserah Allah. Ji yang ji seorang anak jujur berhati patriot, semestinya dia tak sampai mengalami nasib buruk kata Cengbo sembari menghela nafas. Li sentong pandai memakai orang. Kalau sia oko tertangkap, jiwanya pasti terpelihara. Kelak kalau mereka sudah mundur kita dapat menyerpi kabar kekwiciu ujari liok. Demikianlah mereka hanya menghela nafas tak dapat berdaya apa dua. Malam itu mereka tidur di hutan. Keesokan harinya, benar juga tentara Ceng telah ditarik mundur. Oleh karena kini hanya tinggal berlima, maka Cengbo usulkan supaya pulang dulu ke tempat kediamannya di Lohau San, guna merencanakan siasat lagi. Siawoko pernah mengatakan kalau suhu Kutai Sian Sian Su masih hidup. Untuk menggempur gereja Anghun Kiong, kita harus mendapat bantuannya kata Kiao Tu. Aku pun hendak ke Gunung Kutsan mencari pemilik dari senjata Ang Jiao Tau, Sarung Cakar Garuda, kata Ki Chetiong. Juga iliok hendak mengundang bantuan kawannya. Maka undangan Cengbo tadi terpaksa tak dapat dipenuhi. Begitulah mereka, lalu ambil selamat berpisah satu sama lain. Kini mari kita ikuti Tio Jiang, si bocah semilrono itu. Dengan berdebar dua diam menghampiri Beg Lian. Anehnya, mengapa sampai sekian lama Beg Lian tetap membelakangi saja dan tak kelihatan bergerak? Tio Jiang sudah curiga, tapi dia sudah dimabuk cinta. Lian suci serunya, sembari maju mengulurkan tangan. Ketika hendak menyentuh bau Beg Lian, sekonyong dua ujung kakinya melesak ke bawah. Celaka. Bam dia hendak loncat, sebuah. Samberan angin keras menghantam kepalanya. Makin cepat dia hendak enjot kakinya menghambung ke atas, tapi hai. Begitu seng kaki dienjot, bukannya dapat melambung malah terjerumus ke bawah. Kiranya tempat yang dipijaknya itu merupakan sebuah lubang jebakan yang ditutupi tumpukan rumput. Sembari berjumpalitan, Tio Jiang jatuh ke bawah. Karena lubang perangkap itu tak seberapa tingginya, Tio Jiang cepat enjot tubuhnya loncat ke atas dan sudah mau berhasil kalau tidak sekonyong dua di mulut lubang itu muncul belasan batang kait, sehingga pakaian dan badannya kena tertusuk. Betapapun lihainya, akhirnya Tio Jiang dapat juga diringkus hidup dua oleh serdadu dua ceng. Begitu berada di luar, segera terdengar gelap tertawa seseorang dan sesosok tubuh melesat menutup jalan darah di bagian iganya. Kini Tio Jiang tak dapat berkutik lagi. Ketika diawasinya, orang itu bukan lain adalah sang musuh lama, Cian Bin Long Kun Tegau. Bukan main gusarnya Tio Jiang melihat orang itu. Ketika dia melirik ke samping, dilihatnya Beg Lian masih menyandar depuhaun. Lian suci, kau sangat kejam serunya. Degau terbahak dua menghampiri, lalu mengangkat. Beg Lian terus dilemparkan ke arah Tio Jiang, serunya. Ini gadis yang kau rindui siang malam, ciumlah sepuas duamu. Astaga! Baru kini Tio Jiang tersadar atas ketelolannya. Yang disangka Beg Lian itu ternyata adalah sebuah orang duaan yang diberi pakaian Beg Lian. Kembali dia termakan tipu Degau, hingga sampai dia terlongong dua. Kini dilihatnya Degau sudah berganti dengan pakaian seorang pembesar militer Cheng. Rambutnya dipangkas dan di belakangnya memakai kuncir. Wajahnya girang kebangga duaan. Anjing boan kau damprat Tio Jiang sembelari meludah. Dia tak pandai bicara, tapi kata dua yang dikeluarkan sepenuh hati itu, membuat Degau terkesiap. Degau, Degau, jasamu menghancurkan hoasan itu, tidak kecil. Bukan saja seluruh dunia persilatan memujimu, pun pemerintah Cheng akan mengganjarmu pangkat besar. Mengapa kau hiraukan makian seorang budak macam begitu pikiran Degau membantah sendiri? Maka wajahnya pun berubah tenang dan mendungak tertawa riang. Amarah Tio Jiang bergolak dua memenuhi ruang dadanya, namun karena kaki tangannya terikat, dia tak dapat berkitik. Tiba dua terdengar suara kecil merayu, engkau go, mengapa kau tertawa? Apa yang kau girangkan? Degau berpaling dan sesosok tubuh langsing melesat lari ke arahnya. Oho, itulah Bek Lian, si jelita yang digelai Tio Jiang. Dia segera berseru dengan suara terputus dua. Lian suci. Kau, kau. Tanda petik. Banyak nian kata dua yang hendak diucapkan Tio Jiang, tapi entah bagaimana as rasa tenggorokannya tersumpal dengan suatu kesusakan hawa, sehingga untuk bernapas saja susah rasanya. Tapi sebaliknya Bek Lian hanya dingin dua saja mengawasi Tio Jiang sejenak, lalu menggelandot pada Togo semelari tempelkan mulutnya ke telinga si kekasih. Entah apa yang dibisikan dengan riangnya itu. Bermula Tio Jiang mendongkol dan marah sekali. Tapi serta dilihatnya si Nona sedemikian dingin terhadapnya dan begitu mesra terhadap Degau seorang pengkhianat bangsa, tawarlah perasaan Tio Jiang, bida dari sekalipun gadis itu, namun dengan tingkah lakunya yang memuakan itu, dapatkah ia menjadi pujaan hatinya? Ah, tidak, tidak. Dan seketika tenanglah perasaan Tio Jiang. Hawa yang menyumbat enggorokannya tadi, tanpa terasa menurun lagi ke dada lain berputar dua di dalam perut terus naik lagi. Tio Jiang sangat kaget mengalami keadaan tubuhnya, baik ilmu luekang capji buhengkeng simp yang dipelajari dari siklosem, maupun luekang ajaran seng suhu, sekali dua tak boleh bergolak dua begitu karena ditimbulkan hawa kemarahan. Kalau hawa murni itu sampai meluap kemudian balik menyusup ke saluran yang salah, dia tentu bah menjadi seorang senewen. Teringat akan itu, buru dua dia kembalikan hawa murni yang bergolak dua itu, tapi sukar. Hawa itu sudah menyalur ke seluruh tubuh, melewati kepala, jalan darah lalu kembali lagi ke dada. Walaupun kaget, tapi kini Tio Jiang rasakan semangatnya segar. Sekilas teringat dia akan wajangan kuingcu tempoh hari. Ilmu luekang itu tergantung dari bakat si pelajar sendiri. Menurut cabang persilatannya, luekang itu pun masing dua berlainan, mempunyai kelebihan sendiri dua. Kalau orang dapat mengambil sari kebagusan dari setiap luekang itu, tentu akan berhasil menciptakan suatu macam luekang sendiri yang hebat. Itu waktu Tio Jiang hanya mendengarkan saja tak ambil perhatian terhadap nasihat kuingcu. Pikirnya, untuk mempelajari semacam luekang saja dia masih belum mana dapat menciptakan sendiri? Kini dalam menghadapi saat dua genting di mana hawa murninya setiap detik bisa menyalur salah, dia segera teringat akan ajaran kuingcu. Be'lian dan degau, dianggap sepi saja. Pikirannya dibulatkan satu, dan hawa murni itu kembali beredar lagi. Kalau tadi yang pertama tidak dengan sengaja, kini dia empos betul dua semangatnya dan tahu dua begitu serasa bergetar, jalan darah yang ditutuk si degau tadi telah dapat diterobos buka oleh rumpusan hawa murninya. Girang Tio Jiang tak dikata. Ilmu tutukan degau itu adalah ilmu istimewa dari Anghoa Chinjin yang sudah termasuhur lihainya, tapi toh ternyata dapat dijebolkan. Ini membuktikan kalau dalam sekejap mendapat penerangan itu, ilmunya bertambah maju pesat sekali. Hal ini kelak dia baru mengerti setelah bertanya pada kuingcu. Dan sejak itu, dia selalu berhati dua mengendalikan perasaannya. Setelah jalan darahnya terbuka lagi, kembali dia hendak mencoba sampai di mana kemajuannya pada saat itu. Dia salurkan lewekang ke arah sepasang lengan, lalu merontak keras. Hai, tali pengikat yang terbuat dari urat kerbau direndar minyak itu, putus semua. Dalam terperanjat girangnya itu, dia lagi dua gerakan seng kaki dan kembali tali peigikatnya putus juga. Sedikit pun Tio Jiang yang sangat gemar ilmu silat itu, tak ngimpi kalau dalam beberapa detik itu saja dia telah mencapai kesempurnaan yang begitu gilang-gemilang. Sudah tentu girangnya sukar dilukis. Adalah di sana Degou dan Beklian masih bercumbu dua and dengan mesanya. Mereka tak mengetahui kalau Tio Jiang sudah bebas. Maka dengan menyeringai hina, dia mengejek, Anak kebau, kau ingin mati secara bagaimana? Tio Jiang, bilanglah. Habis berkata, Degou tertawa puas. Beklian yang mendengari, diam saja malah setelah menatap sebentar ke arah Tio Jiang, ia memandang lagi pada Degou dengan mesanya. Dengan begini, nona itu sudah kelebuh dalam sekali ke dalam perangkap asrama yang dipasang Degou. Tio Jiang hanya tertawa dingin saja. Bermula saat itu, juga dia hendak loncat menerjang pengkhianat itu, tapi sekilas terlintas dalam pikirannya untuk mencari keterangan lebih jauh dulu sebelum turun tangan. Tian Bin Long Kun, kemana Li Seng Tong sekarang tanya dengan tenang? Li Chong Peng Siang II sudah balik. Tentara Cheng di sini, adalah orang dua ku sahut Degou, dengan tertawa bangga. Dengan wajah keren, Tio Jiang memaki, kalau begitu, dosamu sudah memuncak, sampai mati masih dicaci orang. Mulut Degou yang masih tertawa tadi, tak dapat meneruskan ketawanya lagi. Anak kebau, kematianmu sudah di depan mata, mengapa masih kurang ajar? Hai, anak dua, bawa wajan dan api kemari. Tian Bin Long Kun, perlu apa alat masak itu tanya, Tio Jiang dengan keheranan. Degou terbahak dua. Sahutnya. Tulang kepalamu keras, maka perlu digodok dengan wajan. Tio Jiang menelan ludah, terhadap manusia sekejam itu tak dapat dia bersabar lagi. Sekali loncat dia menarjangnya. Bangsat, jangan umbar kebiadaban. Degou terperanjat, dengan gugup dia segera tarik tubuh Be'lian ke muka, untuk menutupi diri. Terjangan Tio Jiang tadi disertai dengan sebuah hantaman kuat, tapi demi, melihat kelicikan Degou menjadikan Be'lian perisainya, dia buru dua tarik pulang tangannya. Lian suci, bangsat itu telah menjadikankah sebagai perisainya, apakah kau belum insyof? Tanda petik. Sebaliknya Be'lian malah deliki metu dan tertawa dingin makin kau menjelekan namanya, makin aku mencintainya. Tio Jiang tertegun. Sucinya itu bukan seorang dungu, mengapa kini begitu limbung pikirannya? Tapi dalam pada itu, walaupun heran mengapa Tio Jiang bisa lolos, Degou. Terus keluarkan kipasnya yang terbuat dari lidi baja murni. Sekali bergerak dengan Tui Jong Bongguat, mendorong jendela melihat rembulan, dia maju menutup tenggorokan Tio Jiang. Sejak perkenalan pertama di Lohusan entah sudah berapa kali Tio Jiang selalu mendapat kopi pahit dari Degou. Laman yang hati anak muda ini hendak membuat pembalasan. Dan inilah saatnya. Begitu miringkan tubuh menghindar, dia maju selangkah. Secepat kilat, dia cengkeram ugal dua tangan lawan. Gayanya lain dari Tio Jiang dahulu, hingga membuat Degou kagum dan heran juga. Cepat dua Degou itu tarik turun tangannya, lalu dijulurkan lagi untuk menutup dada. Juga serangan itu, indah dan cepat. Bagus seru Tio, Jiang melihat gaya tangkisan yang dapat menyerang itu. Dia putar tubuhnya sembari mendak, lalu tiba dua dia gunakan sepasang tangan mendorong dada orang yang terbuka itu. Dapat dipastikan serangannya itu tentu berhasil. Sekonyong dua ada angin menyambar dari belakang, maka terpaksa dia tarik tangannya kanan untuk menangkap ke belakang. Hai mengapa benda itu sedingin es? Adalah karena dia tertegun bahwa yang disawutnya itu adalah sebatang liuyap tu milik Bek Lian, Degou sudah beroleh keserempatan untuk loncat menyingkir. Wajahnya pucat lesi, dahinya mandi keringat. Ternyata dia seperti orang yang sudah mati dapat hidup kembali, hatinya berguncang keras. Ketika Tio Jiang berpaling ke belakang, didapatinya Bek Lian bersikap bengis sembari menghunus pedang. Lian Suci, mengapa kau tegur Tio Jiang? Kalau kau berani melukai engkau go, aku tentu mengadu jiwa denganmu serubek Lian. Lian Suci, bangsat itu berdosa besar. Semua saudara dari Hoasan, telah hilang jiwa gara dua tipunya. Mengapa harus diampuni? Tanda petik. Tidak mengampuni dia berarti tidak mengampuni aku serubek Lian sembari putar pedangnya terus menusuk dadat Tio Jiang dengan jurus Ching Witian He. Bagi Tio Jiang, ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat sudah difahaminya. Terhadap, Seng Suci sedikitpun dia tak jari. Tapi mengingat ikatan saudara seperguruan tak mauda membalas, melainkan menghindar ke samping. Tapi goodwill itu telah dirusak oleh Degau yang sekonyong dua loncat menurun menutup jalan darah di kaki. Jadi dalam keadaan itu, Tio Jiang diserang dari muka dan belakang. Tapi Tio Jiang sekarang lain dengan Tio Jiang setengah tahun dulu. Sekali njot seng kaki, tubuhnya melambung ke udara. Dalam keadaan tergencet di keroyok, ketika Degau melontarkan hantaman pula, terpaksa Tio Jiang melompat ke atas terus berjumpalitan hingga melintasi di atas kepalanya Degau. Biasanya kalau orang loncat ke atas, tentu akan jatuhnya melayang turun ke muka. Tapi karena Beklian berada di sebelah muka, Tio Jiang tak mau berbuat begitu. Dia buang kepalanya ke belakang dan berjumpalitan di udara, lalu melayang melalui kepala Degau dan turun di belakangnya. Suatu loncat indah yang mengagumkan sekali. Melihat Tio Jiang menghilang tiba dua, dengan gugup Degau segera berputar ke belakang, tapi dia sudah disambut dengan sebuah hantaman. Karena jaraknya sudah sedemikian dekat jadi Degau dipaksa untuk menangkis, krak, baik dia maupun Tio Jiang sama dua tersurut ke belakang sampai tiga tindak. Hanya saja kalau dia terhuyung, adalah murid Chengbo itu hanya tergetar sedikit, malah sudah lantas merangsangnya lagi. Dari sini bisa diketahui sampai di mana, kini nilai kepandaian kedua seteru besar itu. Degau gunakan jurus Hang Cumeciu untuk menghindar, tapi karena tadi dia sudah terluka, dalamnya, jadi gerakannya pun lamban. Apalagi karena Tio Jiang pun faham akan ilmu silat Hang Cumeciu, dari siklosem, jadi dengan susah payah barulah Degau dapat lolos. Namun bagai bayangan, Tio Jiang tetap membayangi kemana larinya. Dalam beberapa gebrak saja, pakaian kebesaran si Degau itu sudah compang-camping tak keruan, dan terus-menerus diamen mundur. Pada lain saat, Tio Jiang mendesak rapat, setelah menangkis serangan Degau, dia ulurkan tangan kanan. Lepas dan tahu dua kipas Degau telah dapat direbut. Saking ketakutan, Degau segera menjerit dua. Hayo, lekas keroyok dia. Bagaikan tawon keluar dari sarangnya, kawanan serda Duceng yang sudah sedari tadi mengawasi pertempuran itu di samping, segera maju menyerang Tio Jiang. Tapi Tio Jiang cepat merangsang hebat pada Degau, sehingga untuk beberapa saat kawanan serdadu itu tak berdaya turun tangan. Masih Degau dapat memaksa bertahan sampai dua jurus, tapi pada lain saat pahanya tiba dua dirasakan sakit sekali terkena tutukan Tio Jiang. Saking sakitnya dia tak kuasa berdiri lagi, berbareng dengan itu tangan kiri Tio Jiang pun sudah melayang ke arah umbon dua kepalanya. Tahan dulu seru Degau dengan gugup, lalu berteriak lagi sekuat duanya, Lian Muai, jangan kau mengambil keputusan pendek begitu. Lagi dua Tio Jiang kena diselomoti oleh rase yang licih itu. Ini sebagian disebabkan karena api asmarannya terhadap Seng Suci masih tetap menyala, sebagian memang wataknya yang kesatria. Buktinya Tempo Yan Chiu didesak hebat Kang Xiang Yan Tempo Hari, dia pun mati duaan mengadu jiwa. Dia berpaling ke belakang, tapi bukannya Bek Lian hendak bunuh diri, tapi menghunus pedang dengan cemasnya. Tahu kalau diselomoti, cepat Tio Jiang berpaling ke muka lagi, tapi si rase Degau sudah menyingkir pergi. Dengan menggerung keras, Tio Jiang loncat memburu, tapi segera dihadang oleh lingkaran pagar tombak dan golok dari kawanan serdadu. Tapi mana serdadu dua kerucuk itu bisa menandingi amukan murid kesayangan Ceng Bo Xiang Jin. Sekali bergerak, dia sudah dapat menyampok jatuh beberapa serdadu dan merampas tombaknya. Dengan sebatang tombak, dia mengamuk laksana banteng ketaton, namun lapisan serdadu itu sangatlah rapatnya. Sekalipun. Begitu, mereka tak dapat mendekati Tio Jiang, rupanya mereka jari juga akan kegagahan jago muda itu. Kalau dia berhenti, serdadu dua itu pun berhenti tak berani menyerang. Kalau dah menyerang lagi, pun mereka bergerak pula. Menyingkir tiba dua dari dalam kawanan serdadu itu yoncat maju seorang opsir yang mencekal Toya Longgepang. Tanpa berkata sepatah kata, orang itu segera menghantam kepala Tio Jiang. Melihat gerakan kaki orang itu tak teratur, Tio Jiang ganda tertawa saja. Tahu dia, orang itu hanya bertenaga besar tapi ilmunya silat biasa saja. Begitu menghindar ke samping, dia lalu maju ke muka dan blek tangannya menabas pundak siopsir, siapa Toyanya terlempar dan orangnya jatuh terlentang. Tio Jiang cepat mengambil alih Toya Longgepang itu, yang ternyata berat. Hem, sejak rombonganmu masuk ke kota, entah berapa banyak rakyat Hong yang kehilangan jiwa, sekarang hendak ku bestelkan kau ke akhirat seru Tio Jiang seraya menjamret tubuh opsir itu terus diputar dua lalu dilemparkan ke muka. Aduh terdengar suara jeritan dalam kawanan serdadu sana. Kembali Tio Jiang mengamuk, sehingga kawanan serdadu itu kocar kacir mundur. Kemana Longgepang menghantam, darah menyembur membawa gumpalan daging. Kini terbukalah suatu jalan darah untuk Tio Jiang. Tapi sekonyong dua ada dua orang maju dengan masing dua mencekal sebuah tunpei, perisai, besar macamnya. Wut, wut, kedua benda itu berbareng menyerang dan berhasil mengapit Longgepang. Tio Jiang coba kerahkan tenaga untuk membetot, tapi tak bergeming. Mengapa tiba dua dalam barisan musuh terdapat seorang lihai, demikian nam dua Tio Jiang terkesiap? Oho, kiranya kedua orang itu bukan lain adalah dua paderi besar atau sem tiang lo dari gereja Cihunsi. Malah kini mereka lengkap tiga. Jumlahnya. Yang dua menjepit Longgepang dengan dampar, sedang yang seorang lagi melesat maju menghantam perut Tio Jiang dengan pukulan heksat siang, pukulan pasir hitam. Belum lagi Tio Jiang dapat merobohkan Tucheng, sementara itu Tukong dan Tubu juga sudah datang, ia menjadi lebih payah menghadapi keroyokan tiga tertua dari Cihunsi An. Tio yang undang seluruh kekuatannya, baru dia berhasil menarik lolos Longgepang. Tapi kedua paderi itu bukan tokoh lemah. Benar Tio Jiang telah membuat kemajuan pesat, namun masih kalah dengan peyakinan mereka dari berpuluh tahun itu. Apalagi dua orang maju berbareng. Krek, putuslah Longgepang itu, hingga Tio Jiang terjerembap jatuh ke belakang dengan mencekal separoh hutungan Toya. Keadaan itu teramat berbahaya, karena berbareng dengan itu ketika tiang lo itu maju serempak menyerang tiga bagian tubuhnya. terima kasih telah menonton! Terima kasih.